Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Kembali ketika Likie sedang mencari pulau lain dan tidak memiliki hasil meskipun telah mencari di mana-mana, ia juga menemukan kuil kuno ini di bawah laut. Dia pernah melihat melalui itu dan berpikir bahwa kuil ini dan pulau lainnya ada syaratnya dengan satu sama lain, tetapi dia juga merasa bahwa kuil ini kekurangan sesuatu tertentu, jadi dia menyerah untuk menelitinya. Seorang master dari suku Moluskus melewati daerah ini beberapa waktu yang lalu. Sebuah cahaya tiba-tiba melesat ke atas sehingga ia turun untuk melihat dan menemukan kuil kuno ini. Kemudian, mereka menemukan gerbang yang tersembunyi di bawah area ini. Lu Baikiu melaporkan, sebuah gerbang. Setelah mendengar ini, Likie tiba-tiba menjadi serius dan memaksakan ke kuil kuno seperti angin. Benar saja, ada gerbang yang mengambang di dalam kuil kuno. Namun, selama penyelidikannya di masa lalu, gateway ini belum ada di sana. Likie dengan hati-hati mengamati gerbang ini. Sisi lain berisi benua mini yang sehitam tinta. Likie dengan lembut meraih gerbang ini. Dia merasakan ruang dan sesak, jadi ini kasusnya, pembuangan dimensi. Spekulasi sebelumnya tentang kuil ini kehilangan item kunci tertentu adalah benar. Gerbang ini pembuangan di masa lalu. Saya belajar dari para ahli molus bahwa selalu ada legenda di lautan mereka, bahwa ada pulau mitos yang hilang seiring berjalannya waktu. Itu telah disembunyikan di kuil suci, dan hanya ketika seseorang bisa memecahkan rahasia kuil ini, seseorang dapat mencapai pulau ini. Lubai Kiu berkata, setelah suku moluskus menemukan kuil kuno ini, mereka segera mencoba menggunakan batu giyok halus untuk membuka pintu gerbang ini untuk mencapai pulau mistis yang hilang. Sayangnya, mereka bahkan tidak memiliki cukup batu giyok halus, jadi mereka harus menjarah perhiasan laut yang kami hasilkan. Dia melanjutkan, ketika saya datang ke sini, batu permata dan perhiasan laut berlimpah di tempat ini, tapi itu masih belum cukup untuk membuka pintu gerbang. Bagaimana itu bisa begitu mudah? Likie dengan hati-hati membuka pintu gerbang dan menjawab, legenda belum tentu tepat. Untuk lebih spesifiknya, ini bukan pulau mitos yang hilang, tetapi pulau keseratus. Pulau keseratus. Lubai Kiu agak bingung ketika dia bertanya, apa pulau keseratus ini? Pulau keseratus kepulauan seribu. Likie dengan hati-hati menggosok gerbang dan merasakan gesekan ruang saat ia melanjutkan, kepulauan seribu Anda memiliki total seratus pulau. Lagi pula, pulau keseratus ini jauh lebih besar dari gabungan 99 lainnya. Tapi, tapi ini hanya legenda. Lubai Kiu yang kagum tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaku, saya juga pernah mendengar tentang legenda ini, tetapi tidak ada yang pernah bisa menemukan pulau ini. Belum lagi jika itu benar-benar lebih besar dari gabungan semua yang lain, seseorang pasti sudah dipasang. Ada beberapa hal di luar imajinasi seseorang. Likie menekankan sambil tersenyum, ada beberapa misteri yang tidak bisa disentuh orang. Dengan ekspresi yang berubah, Lubai Kiu memandang Likie yang sedang mempelajari gateway dan buru-buru bertanya, bisakah gateway ini dibuka? Itu tergantung siapa yang mengoperasikannya. Likie menarik tangannya dan terkekeh, untuk membuka gateway ini, pertama, seseorang harus memiliki virtuous paragon Refinite Jades, dan kedua, mereka harus memahami gateway ini. Giyok halus paragon berbudi luhur. Lubai Kiu harus mengambil nafas yang tenang. Item kaliber ini adalah jumlah yang besar bahkan. Untuk Static Stream Country, apalagi dia. Likie tersenyum dan berkata, ini baru permulaan. Kemudian, sepotong demi sepotong, dia mengeluarkan virtuous paragon Refinite Jades dan perlahan memasukkannya ke dalam gateway. Batu Giyok halus paragon berbudi luhur. Lubai Kiu terkejut dengan mulut terbuka lebar setelah melihat Likie mengeluarkan beberapa potong. Meskipun negaranya tidak memiliki banyak, tapi sekarang, Likie dengan bebas mengambil begitu banyak. Sebelumnya, dia berasumsi bahwa dia adalah murid biasa dari beberapa sekte, tetapi bahkan seseorang dengan kekuatan besar tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak virtuous paragon Refinite Jades. Dia merasa agak terpanah saat melihat Likie. Pada saat ini, dia mengerti bahwa dia menyembunyikan kemampuannya seperti kabut keruh, benar-benar tidak terdeteksi olehnya. Buka, Likie mengaktifkan Giyok halus yang tertanam dengan cara tertentu di gateway. Dari teriakannya, pintu gerbang itu memancarkan sinar terang. KKK, pada saat ini, suatu hal yang menakjubkan terjadi ketika pintu gerbang yang semula besar menyusut menjadi seukuran kepalan tangan dan jatuh ke dalam telapak tangan Likie. Bang-bang-bang, tiba-tiba, seluruh area mulai bergetar ketika kuil kuno yang berdiri kokoh selama bertahun-tahun mulai direbut kembali. Apa yang terjadi? Lubaikiu kaget menjadi olehnya dan napas menarik dalam-dalam. Pergi, Likie berteriak ketika menyeret Lubaikiu pergi. Mereka segera melonjak ke langit dan melarikan diri dari arus hanya dalam sekejap mata. Saat mereka keluar, kabut yang tak henti-hentinya menutupi langit yang awalnya berwarna biru. Apa yang terjadi? Kabut yang menutupi laut menyebabkan orang lain menjadi bingung. Saat Lubaikiu melihat sekelilingnya, dia menjadi sangat terkejut dan menunjuk ke depan. Di sisi lain kabut yang menjepit, ada puncak mengjulang tinggi yang megah yang akan ditemukan seseorang di benua. Jadi, melihat pegunungan besar yang diselimuti kabut, mata Likie bergumam saat dia gumam, benar-benar tidak dapat menemukan tujuan setelah memakai sol besi, kemudian secara tidak sengaja mengintip tanpa usaha. Mungkinkah pulau ini menjadi hilang secara mitos? Lubaikiu mengucapkan dengan emosi, kata orang bahwa pulau ini mengubur semua harta dari dewa purba. Kita harus pergi melihat-lihat. Setelah mengatakan ini, dia bermaksud untuk menutupnya melalui kabut untuk mencapai pulau ini. Jangan pergi, Likie dengan cepat menangkapnya dan menahannya untuk mengatakan, tidak mudah untuk sampai di sana. Coba lihat lagi jika kamu tidak percaya padaku. Dengan itu, dia dengan santai melemparkan batu dengan kecepatan meteor ke pulau tempat ia menembus kabut. Namun, saat itu mendekati tujuannya, batu besar ini tiba-tiba menghilang. Ekspresi Lubaikiu sangat berubah setelah melihat lenyapnya batu itu secara tiba-tiba. Seolah-olah batu itu ditelan oleh monster raksasa. Pada saat ini, gunung-gunung luas yang bergulir di dalam kabut itu seperti monster yang diam-diam menunggu dengan rahang terbuka untuk mangsa yang mengembara. Tempat apa ini? Lubaikiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan apa-apa. Likie tersenyum sedikit dan berkata dengan mata membuka, ini adalah pulau ke-100 dan juga apa yang kalian sebut pulau mitos yang hilang. Setelah menenangkan diri, Lubaikiu dengan muram berkata, saya harus kembali ke ibu kota dan melaporkan ini kepada yang mulia. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Likie menatap ke arah pegunungan di kabut dan dengan santai berkata, kamu pergi, aku akan tinggal di belakang untuk berpikir sebentar. Lubaikiu mengucapkan selamat tinggal pada Likie dan kemudian segera kembali sementara Likie tetap di belakang untuk memikirkan kabut ini. Dia tahu bahwa selama dia bisa melewati lapisan serupa ini, dia akan bisa masuk ke pulau ke-100. Tempat ini memiliki banyak rahasia yang sengaja disembunyikan dari orang lain. Itu sudah ada sejak usia sangat tua, jadi bukan hal yang mudah untuk naik ke pulau mistis yang hilang ini. Likie mencoba mendekat, tapi hasilnya meninggalkannya dengan sensasi yang mengerikan. Kabut yang melingkupi semuanya seperti binatang buas, siapapun yang mendekatinya akan menderita nasib mengerikan tidak peduli seberapa kuat mereka. Setelah memikirkannya selama beberapa hari, ia mengerti bahwa seseorang harus melewati lapisan ini untuk mencapai pulau, tetai itu juga bunuh diri berusaha keras. Ini berlangsung lama sebelum akhirnya dia tersenyum dan meninggalkan laut untuk kembali ke pulau tempat dia dulu tinggal. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru untuk mencapai pulau yang hilang. Dia sedang menunggu saat yang tepat, menunggu orang lain mengadili kematian mereka. Lapisan kabut adalah monster haus darah. Hanya ketika menjadi kenyang barulah seseorang dapat mencapai pulau itu, jika tidak, itu adalah upaya yang lebih sulit daripada mencapai surga. Jadi, dia sedang menunggu orang lain datang. Ketika waktunya sudah matang, ia akan dengan mudah menginjakan kaki di pulau yang hilang. Dia juga tidak takut dengan barang yang dia ingin diambil oleh orang lain karena dia yakin akan menang. Lagi pula, dialah yang memegang kunci asli pulau yang hilang itu. Setelah ini terselesaikan, Li Kie dengan santai tinggal di pulau dan dibudidayakan dalam damai. Beberapa waktu yang lalu, Li Kie menciptakan sembilan bintang sehingga ia telah mencapai puncak makhluk tercerahkan. Bahkan, menciptakan tujuh bintang sudah menandakan pencapaian besar yang telah terwujud, tetapi Li Kie mampu menciptakan sembilan bintang. Ini adalah tantangan hingga batas para pembudidaya untuk mencapai puncak alam tercerahkan. Judul spoiler sama dengan 391 teaser, kembali ketika Li Kie mencari pulau lain dan tidak memiliki hasil meskipun telah mencari di mana-mana, ia juga menemukan candi kuno di bawah laut ini. Dia pernah melihat melalui itu dan berpikir bahwa candi ini dan pulau lainnya ada kesamaan dengan satu sama lain, tetapi dia juga merasa bahwa candi ini kurang memiliki sesuatu tertentu, jadi dia menyerah untuk meneliti candi ini. Seorang master dari molus suku itu melewati daerah ini beberapa waktu lalu. Tiba-tiba cahaya melonjak ke atas sehingga ia turun untuk melihat dan menemukan kuil kuno ini. Kemudian, mereka menemukan gerbang yang tersembunyi di bawah laut ini. Lu Baikiu melaporkan, sebuah gerbang, setelah mendengar ini, Li Kie tiba-tiba menjadi serius dan memaksakan ke kuil kuno seperti angin. Bocoran! Sebenarnya, bagi Li Kie, menciptakan sembilan bintang di dunia ini adalah hal yang biasa. Yayasan daunnya kokoh, terutama setelah prime liquid duniawi membuat Li Kie marah, yayasannya menjadi tak tergoyahkan tepat setelah ia membuka istana ke-6. Untuk seorang bangsawan kerajaan, memiliki enam istana membawa arti penting. Itu berarti bahwa jalan masa depan mereka telah diaspal untuk meraih kesuksesan. Ini adalah upaya Li Kie untuk menantang batas untuk mencapai puncak dengan menggunakan fondasinya yang kuat. Selama pertempuran di sekolah Hall Harimau, Li Kie melahap semua esensi duniawi dari Vena Besar Harimau Putih untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk menciptakan sembilan bintang dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, setelah ia mencapai makhluk tercerahkan, menciptakan sembilan bintang hanya masalah waktu dan tekat. Hati daun yang kuat dari Li Kie memungkinkannya untuk melangkah maju tidak peduli seberapa sulit perjalanannya. Bahkan jika orang lain berpikir bahwa tidak mungkin untuk membuat sembilan bintang, dia tetap dengan kerangka pikiran yang paling santai saat dia menantang. Batas, memungkinkannya untuk menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Pada saat yang sama, hanya ada satu kesempatan untuk memetik bintang-bintang, sehingga menciptakan sembilan bintang sangat penting bagi Li Kie. Ada tiga peluang untuk membuka Istana Nasib, tetapi hanya satu peluang untuk memetik bintang, sehingga peluang tunggal ini menjadi lebih berharga. Faktanya, selama puluhan juta tahun, menciptakan bintang delapan lebih sulit daripada membuka Istana Nasib ke-6. Ungkapan, sembilan bintang yang membiarkan prestasi abadi, bukan hanya kata-kata kosong. Sejak dahulu kala, mereka yang bergelar prestasi seabadi kurang dari sedikit. Sembilan bintang tidak hanya berarti bahwa orang tersebut telah memperoleh kunci untuk jalan era besar atau jalan surga, itu juga berarti mereka telah menciptakan langit mereka sendiri. Memiliki langit sendiri adalah sebuah prestasi yang luar biasa dan tak terduga karena alam sein kuno adalah kesempatan terakhir bagi setiap penggarap untuk membuka istana lain. Jika seorang bangsawan kerajaan berhenti di istana ketiga, maka begitu mereka mencapai suci kuno, mereka memiliki kesempatan untuk membuka yang keempat, kelima, dan seterusnya. Empat istana untuk membentuk domain, delapan istana untuk membentuk kerajaan, dua belas istana untuk membentuk surga. Sejak awal waktu, setiap penggarap percaya bahwa memiliki dua belas istana adalah batas budidaya. Sebenarnya, ini bukan pernyataan yang tidak masuk akal karena mereka yang memiliki dua belas istana dapat dihitung dengan jari seseorang. Terutama sebagian besar dari mereka yang akhirnya menjadi kaisar abadi tidak membuka dua belas istana. Kenyataannya adalah bahwa membuka delapan istana sudah cukup menakjubkan. Setelah seseorang memperoleh delapan istana, itu berarti orang tersebut akan memiliki kekuatan kerajaan. Ini berarti bahwa ada kemungkinan besar bagi mereka untuk menemukan negara dan akhirnya diberikan gelar dewa. Satu, kalimat terakhir ini berarti bahwa orang itu bisa menjadi paragon berbudiluhur, atau bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mengenai sembilan istana, ini adalah batasan besar. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam jutaan tahun sebelumnya berhenti di delapan istana, tidak dapat membuka kesembilan. Karena itu, ada komentar yang diturunkan dari generasi ke generasi, sembilan layak dihormati, sepuluh berusaha keras untuk ekstrim, kesempurnaan, sebelas menciptakan keajaiban abadi, dan dua belas memutuskan tahta kaisar abadi. Berdasarkan dua belas istana nasib pada dasarnya adalah masalah yang mustahil. Mungkin ada secerca harapan bagi para jenius iblis historis untuk membuka sebelas istana, tetapi orang jenius manapun harus menyerah saat membuka kedua belas. Namun, bisa membuat sembilan bintang di alam tercerahkan menjadi akan memang memenuhi syarat sebagai jenius iblis sejarah, jadi masih ada harapan untuk membuka kedua belas. Sembilan bintang eternal prestige berarti bahwa seseorang akan memiliki langit sendiri, dan dua belas istana yang membentuk langit berarti memiliki sembilan bintang adalah persyaratan untuk mencapai dua belas istana nasib di masa depan. Dua, harus memiliki langit untuk memiliki surga. Saya awalnya ingin menggunakan istilah Empyrean, firmamen daripada langit, tetapi Empyrean terdengar lebih tinggi dari surga jadi saya memodifikasi ke langit. Tanpa ragu, Li Kie memegang ambisi untuk mencapai dua belas istana takdir, dengan demikian, setelah menciptakan sembilan bintang dan mencapai alam sein kuno, ia terus memperkuat fondasinya satu langkah pada satu waktu. Dengan pencapaian masa lalu enam istana dan sembilan bintang di bidangnya masing-masing, ia akan mampu melonjak maju dan menciptakan keajaiban dengan menjadi penguasa surgawi seorang ahli sejati dalam waktu singkat. Namun, setelah menjadi orang suci kuno, dia melambat lagi karena ambisinya tidak terbatas hanya menjadi seorang penguasa. Tujuan sebenarnya adalah memiliki dua belas istana nasib, atau bahkan tiga belas istana mitos. Jika dia bisa berhasil, maka di masa depan, dia benar-benar bisa mencapai puncak sebenarnya dari Grendau. Saat dia duduk di ruangan, energi darahnya beredar setelah disalurkan oleh lifewell-nya. Panjang umur darah yang baru disempurnakan kemudian mengalir kembali ke lifewell dengan cahaya yang begelombang. Pada saat ini, enam istana di atas kepala Li Kie melayang naik dan turun dan berubah menjadi domain. Esensi duniawi menyebabkan wilayah itu dipenuhi dengan kekacauan dan vitalitas primordial seolah-olah itu menandai jutaan eksistensi. Sembilan bintang di sekitar Li Kie menciptakan langit yang mengjulang di atas Li Kie seolah-olah dia telah dihapus dari dunia luar dan dilindungi di dunia yang berbeda. Sebuah sinar melonjak ke langit seolah-olah itu ingin berkomunikasi dengan surga dan menanyakan tentang dao surgawi. Dari perspektif lain, sinar ini sepertinya sedang berbicara dengan para dewa dunia ini. Namun demikian, sinar ini menyebabkan Li Kie tampak sakri, seolah-olah dia adalah anak kesayangan dari surga yang tinggi atau putra bumi. Berkas cahaya surgawi ini terbentuk dari penanaman Li Kie dari rahasia abadi cahaya langit siang hari Li Kie. Saat itu terhubung ke langit dan bumi, itu memungkinkan Li Kie menjadi satu dengan grandao saat tubuhnya terbenam di dalam jalan. Rahasia undang-undang ini sangat kuat dan misterius, tetapi kekuatan mereka tidak hanya terbatas pada medan perang. Dibandingkan dengan teknik kuat lainnya, Heaven's Will's Secret Laws tampaknya tidak layak atas kualifikasi mereka sementara Will's Heaven masih dalam tahap awal. Namun, begitu kehendak surga dari suatu generasi perlahan-lahan bermanifestasi menjadi tahap akbarnya, keuntungan dari hukum rahasia ini akhirnya akan muncul dengan sendirinya. Pada saat ini, Meridian Neigong Li Kie terus bergemuruh seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari bumi. Ini adalah Li Kie yang mencoba membuka istana ketujuh. Tentu saja, membuka istana adalah proses yang panjang dan sulit. Ada tiga tahap di alam Sein Kuno. Dari awal hingga akhir, tahapannya adalah pembukaan istana, pembentukan domain, dan penciptaan kota. Untuk seorang penggarap biasa hanya dengan tiga istana, mereka hanya perlu membuka yang keempat untuk mencapai alam Sein Kuno. Empat istana membentuk domain, jadi di ranah Sein Kuno, seseorang perlu mengubah keempat istana ini menjadi domain, lalu mengubah domain ini menjadi kota. Untuk Li Kie yang memiliki enam istana yang telah berubah menjadi kota-kota yang mampu mendukung keberadaan, dia bisa secara langsung melampaui pencapaian besar Sein Kuno dan langsung mencapai penguasa surgawi. Namun, Li Kie tidak melakukannya. Dia berhenti di alam Sein Kuno untuk membentengi yayasannya dan menyerap esensi duniawi untuk terus memperkuat nasib sejati untuk membuka istana ketujuh. Suci Sein juga memiliki tiga tingkat, Sein kecil, Sein muda, dan Grand Sein. Namun, Li Kie bukan bagian dari klasifikasi ini karena membuka istana keempat adalah awal dari dunia ini. Orang Suci Lima Istana adalah Sein Pemulihan Surga karena seorang bangsawan kerajaan dengan empat istana disebut surgawi mulia, jadi seorang Suci Kuno dengan lima istana hanya mengimbangi apa yang kurang mereka miliki di kerajaan-kerajaan mulia. Seorang Santa Enam Istana disebut sebagai Sein Restorasi Dao karena prinsip yang sama untuk mengejar gelar sebelumnya. Saat seseorang membuka istana ketujuh, mereka akan disebut sebagai Santo Suci. Ini adalah titik awal sesungguhnya dari Orang Suci Kuno, sama seperti istana keempat dari kerajaan-kerajaan mulia. Mereka yang membuka istana ke-8 disebut Orang Suci Grendao, dan mereka yang memilikinya disebut Sembilan Orang Suci Pinakal. Memiliki sembilan istana adalah batas dari Sein-Sein Kuno, sama seperti bagaimana memiliki enam istana adalah batas dari Royal Noblesse. Di dunia ini, seseorang dengan sembilan istana dapat secara langsung menekan orang lain dari tingkat yang sama. Tidak peduli seberapa kuat pukulan lawan, selama mereka tidak memiliki sembilan istana nasib, mereka akan langsung terjatuh. Ini adalah alasan mengapa Bing Yuksia bisa sangat bangga berada di sembilan istana. Bahkan Dewa Jikong Wudi dan Dewi Mei Suyao harus mewaspadai dirinya. Sebagai Orang Suci Pinakal, dia adalah seorang tiran di antara semua Orang Suci. Tidak masalah hukum pahala mana yang dipelihara oleh Orang Suci lainnya karena mereka langsung ditekan oleh istananya. Pada saat ini, energi darah Likie melonjak seperti pelangi yang luar biasa ketika meridian Neigongnya melonjak dengan ledakan gelombang, memberi sinyal pembukaan istana ke-7. Likie memiliki keyakinan mutlak bahwa mendapatkan sembilan istana bukanlah tantangannya, dan bahkan membuka dua belas istana bukanlah ujian. Cobaannya yang sesungguhnya adalah istana ke-13 yang mistis. Dengan gemuruh yang menggelegar, neraka Likie yang menekan fisik bagian dalam tiba-tiba menghilang sementara fisik bagian kedua yang juga gemetar. Tubuh fisik kedua yang bergetar seolah-olah keberadaan abadi dengan lembut mengguncang sayapnya, menghentikan aliran waktu sehingga satu kepakan sayap ini akan memungkinkan Likie untuk melarikan diri dari gerakan temporal. Fisik imortal melonjak adalah yang kedua fisik bagian dalam yang ingin dipupuk Likie. Bagi yang lain, membuat doa fisik abadi tidak mungkin, tetapi tidak untuk Likie. Pada saat ini, Hell Suppressing Godly fisiknya sedang dalam penyelesaian kecil dan masih jauh dari selesai. Jadi pada saat ini, ia memperlambat budidaya Hell Suppressing Godly fisik dan menghabiskan lebih banyak energi dan waktu pada kedua fisik sebagai gantinya. Spoiler titel sama dengan 392 teaser, sebenarnya, bagi Likie, menciptakan sembilan bintang di dunia ini adalah hal yang biasa. Yayasan daunnya kokoh, terutama setelah prime liquid duniawi marah, yayasannya menjadi tak tergoyahkan tepat setelah Likie membuka istana ke-6. Bagi seorang Royal Noble, 6 istana memiliki barang penting. Itu berarti bahwa jalan masa depan mereka telah diaspal untuk sukses. Ini adalah upaya Likie untuk menantang batas untuk mencapai puncak dengan menggunakan fondasinya yang kuat. Selama pertempuran di sekolah Hall Harimau, Likie melahap semua esensi duniawi dari vena besar Harimau Putih untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk menciptakan sembilan bintang dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Jadi, setelah ia mencapai makhluk tercerahkan, menciptakan sembilan bintang hanya masalah waktu dan tekat. Hati Dao yang kuat dari Likie memungkinkannya untuk melangkah maju tidak peduli seberapa sulit perjalanannya. Bahkan jika orang lain berpikir bahwa tidak mungkin untuk membuat sembilan bintang, ia tetap dengan kerangka pikiran yang paling santai saat ia menantang batas, memungkinkannya untuk menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Bocoran Fisik imortal melonjak tidak lebih buruk dari fisik imortal lainnya. Setelah berhasil diolah, itu memungkinkan penggunanya untuk memiliki kecepatan yang tidak tertandingi. Setelah kecepatan seseorang tidak terganggu, harta dan teknik tidak akan lagi penting karena jika lawan tidak pernah bisa mengejar kecepatan mereka, maka musuh akan terbunuh bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk bergerak. Setelah fisik ini mencapai penyelesaian sempurna, ia dapat melewati semua struktur ruang atau bahkan menghentikan waktu itu. Sendiri, bayangkan betapa menakutkannya seseorang dengan kecepatan yang tak tertandingi, lalu membayangkan betapa jauh lebih menakutkannya dalam penghenti waktu. Inilah sebabnya mengapa begitu seseorang mencapai penyelesaian yang hebat dengan soaring imortal fisik, pada dasarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini akan bisa membunuh. Seseorang pernah berkomentar bahwa hanya waktu yang bisa membunuh penyelesaian besar pengguna soaring imortal fisik. Li Kie memiliki alasan sendiri untuk memilih soaring imortal fisik. Hell Suppressing Godly Fisik dapat menghancurkan semua hal, tetapi ia memiliki satu kelemahan kekurangan kecepatan. Saat ini, kecepatan Hell Suppressing Godly Fisik bergantung pada enam varian kunpeng. Meskipun ini memungkinkan dia untuk mencapai kecepatan yang cukup, itu masih jauh dari cukup untuk Li Kie karena dia menginginkan kecepatan yang tidak ada duanya. Bayangkan tubuh terberat ditambah kecepatan tercepat, apa hasilnya? Ini berarti bahwa tubuh Li Kie akan menjadi senjata yang paling kuat, itulah alasannya ia memilih soaring imortal-imortal. Fisik batin abadi yang melonjak bergetar sekali lagi karena waktu terasa semakin lambat di sekitar tubuh Li Kie. Dengan gelombang lembut suara mendengung menciptakan melodi yang berasal dari meridian Neigong Li Kie, Li Kie terbenam di dalam. Pulau yang hilang. Di ibu kota, Stetik Strimlor duduk di tahta draconik dan memikirkannya setelah mendengar laporan dari Lubai Kiu, yang baru saja dibuat ulang ke sini dari Kepulauan Seribu. Yang Mulia, Pulau Mistis yang hilang hanyalah legenda. Pada saat ini, seorang pemuda di dalam istana berbicara. Dengan semangat tinggi, dia berbicara dengan cara yang suram tanpa berusaha menyembunyikannya dari Royal Nobleme. Seolah-olah rana buruknya adalah alasan untuk bangga. Dia dengan cepat menambahkan, negeri aliran statis kami adalah negara yang hebat, jadi bagaimana kita dapat mengambil tindakan secara acak hanya karena legenda yang tidak berdasar. P. Suan Sao Jun, Pulau Mistis itu ada di sana sekarang jadi bagaimana mungkin itu tidak berdasar. Lubai Kiu segera menimpali dengan suara nekat. Pria muda itu bercampur dan berkata, itu tidak pasti. Kabut di laut adalah kejadian umum, jadi mungkin wilayah Lord Lu memiliki penglihatan kabur. Jika yang mulia melakukan perjalanan untuk masalah ini dan ternyata hanya kabut biasa, bukankah ini akan sia-sia? Hah, lalu tidakkah ada yang mengatakan bahwa Lord Lu wilayah melebih-lebihkan masalah ini hanya untuk mendapatkan beberapa kontribusi-kontribusi? Nama pemuda ini adalah Suan Sao Jun, seorang jenius langka dari Static Stream Country. Dia telah mencapai Royal Noble satu tahun yang lalu dan menjadi salah satu dari calon beberapa raja potensial di antara generasi muda. Dia selalu memandang Lubai Kiu sebagai lawan yang kuat. Meskipun Lubai Kiu telah mencapai prestasi besar bernama pahlawan selama dua tahun terakhir dan sangat dekat dengan Royal Noble, dia telah berkontribusi lebih banyak meskipun budidaya yang lebih lemah. Selain itu, terkenal Lubai Kiu di negara itu hebat, dan para tetua semua percaya bahwa dia bisa menangani tanggung jawab besar. Oleh karena itu, Suan Sao Jun selalu memandangnya sebagai saingan terkuatnya dan menentang setiap kesempatannya, dia bisa. Kamu, ekspresi Lubai Kiu tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Pada saat ini, Static Stream Lord dengan lembut mencampurkan tangannya untuk mengganggu konflik mereka dan berkata, lebih baik percaya ini daripada mengabaikannya. Meskipun pulau yang hilang selalu menjadi legenda, konon pulau ini ditinggalkan oleh dewa sejati di zaman kuno, menyembunyikan rahasia besar. Jika ada sedikit peluang, maka kita harus membiarkan pengintaian memeriksanya. Paham, seorang lelaki tua berdiri dan menerima pesanan. Li Kie tidak melakukan apa-apa selain berlatih saat dia tinggal di pulau kecilnya. Namun, ada tamu hari ini Lubai Kiu. Dao kakak Li, ini nasihat kerajaan Static Stream kami. Lubai Kiu memperkenalkan pria tua yang berdiri di dekatnya. Selain nasihat, ada master lain dari negara itu. Penasihat kekaisaran kita ingin tahu tentang pulau mistis yang hilang. Lubai Kiu buru-buru menjelaskan. Saran mengambil cepat melihat Li Kie dan menemukan bahwa dia benar-benar biasa tanpa karakteristik yang menonjol. Meskipun Lubai Kiu mengatakan kepadanya bahwa Li Kie istimewa, di matanya, ini hanya karena kurangnya pengetahuan Lubai Kiu. Pada kenyataannya, setelah Liquid Duniawi menyempurnakan tubuh Li Kie, bagaimana mungkin sebuah belaka penasihat dari negara aliran statis melihat melalui dia? Dalam pikiran penasihatnya, Li Kie hanyalah seorang penasihat umum sementara dia adalah penasihat dari negara aliran statis orang suci dengan pemikiran yang kuat. Seseorang seperti Li Kie benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Saya mendengar dari Baik Kiu bahwa Anda adalah orang pertama yang menemukan pulau yang hilang. Ceritakan apa yang Anda lihat. Penasihat suatu industri berbicara dengan nada yang dalam. Li Kie menatapnya dan dengan menjawab datar, pulau mistis yang hilang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara statis stream Anda. Lebih baik bagi Anda semua untuk kembali dan berpura-pura seolah-olah Anda tidak menyadarinya. Beta lancang, sebelum ancaman itu bisa mengatakan apa-apa, pria muda di sekitarnya melesat keluar dan dengan jijik berteriak pada Li Kie, junior bodoh. Berani meremehkan statis stream country saya. Apakah Anda lelah hidup? Pria muda yang melesat keluar adalah Suan Seo Jun. Dia datang bersama dengan penasihat untuk menemukan peluang untuk memberikan kontribusi yang besar, dan kata-kata Li Kie kemarin menciptakan peluang yang segera dia lekatkan. Ekspresi Lubaikiu dengan cepat berubah. Li Kie adalah temannya dan kata-kata Suan Seo Jun terlalu keluar dari garis. Ledakan, Li Kie tidak repot-repot melihat Suan Seo Jun. Dia hanya menjentikkan Nick dan segera meniup Suan Seo Jun. Dengan kegagalan, Suan Seo Jun tiba-tiba jatuh ke laut. Benar-benar marah, dia ingin kembali, tetapi tangan raksasa tiba-tiba menabraknya. Itu menekannya sampai ke dasar lautan, tidak memungkinkannya untuk naik kembali. Jangan sakiti dia. Semua pakar lain yang datang bersama nasihat kekaisaran berteriak dan tiba-tiba menerkam Li Kie. Li Kie tetap tidak bergerak. Dengan keras, semua pakar penyerang terbentur oleh Li Kie saat mereka menghemat darah. Teman kecil, negara aliran statis bukanlah tempat di mana Anda dapat bertindak sesuka Anda. Dengan beberapa kejutan, Aura Grensein penasihat tiba-tiba melonjak saat dia mengeluarkan senjata takdirnya untuk menyerang. Tubuh Li Kie tiba-tiba bergeser dengan cepat. Bang, sebelum pemberitahuan kekaisaran bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, darah sudah disemprotkan kemana-mana karena dia juga terpesona. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, Li Kie mencengkeram udara. Kamu, tiba-tiba kaget, menasihatinya ingin berbicara, tetapi Li Kie menekan. Suara patah tulang terdengar. Penasihat tidak bisa bernapas lagi ketika tubuhnya menjadi tidak bisa bergerak. Dia sekarang memiliki kulit sepucat salju. Dao Saudara Li, tunjukkan tolong belas kasihan. Lu Baikiu juga menggambar pasti setelah kejadian yang tiba-tiba. Ketika dia mendengar suara tulang patah, dia dengan cepat memohon. Meskipun kelompok Suan Sao Jun mengambil tindakan keluar dari barisan, pada akhirnya, mereka masih menjadi bagian dari negara streaming statis, jadi Lu Baikiu tidak bisa berhenti berdiri. Li Kie dengan santai melemparkan serangan ke tanah. Seperti ular mati yang tergeletak di lantai, penasihat kurus itu berjuang untuk akhirnya mengambil napas tunggal. Li Kie tidak repot-repot menatapnya dan berkata, karena Tuan Wilayah Lu, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Lain kali, jika kau berani melawak di depanku, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan Tuan Wilayah Lu. Penasihat kekaisaran adalah orang yang berpengalaman. Sebagai Grand Saint, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan sebelum ditundukkan oleh musuh. Betapa menakutkannya orang ini, jika bukan karena permohonan Lu Baikiu, sepuluh nyawa masih belum cukup baginya. Setelah memikirkan konsekuensinya, nasihat merasakan hawa dingin yang menguap di telapak tangan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tidak berani berlama-lama lagi. Dia membawa murid-murid yang terluka dan pergi. Mereka juga berjuang untuk menggali Suan Sao Jun yang ditekan di dasar laut. Dao kakak Li, aku tidak menyangka ini terjadi. Sebelum pergi, Lu Baikiu dengan canggung tersenyum dan meminta maaf. Tidak apa-apa, ini tidak ada di lingkunganmu. Li Kie dengan lembut menggerakkan tangannya dan berkata, Kembalilah dan katakan pada Tuan Kerajaanmu bahwa lebih baik tidak memprovokasi aku, jangan sampai aku menghancurkan negara streaming statismu. Di belakangnya, peringatan pertama adalah ancaman untuk menghancurkan sebuah negara, betapa tirani dan sombongnya hal ini. Tetapi setelah memikirkan bagaimana nasihat bisnis mereka dipadamkan setelah hanya satu gerakan oleh Li Kie, dia tidak berpikir bahwa Li Kie hanya menyampaikan. Rupanya Li Kie bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Pada akhirnya, Lu Baikiu membungku dalam-dalam kepada Li Kie dan kemudian berbalik untuk pergi. Apa? Setelah kelompok pertengkaran kembali, Raja Tuhan tidak bisa membantu tetapi menjadi marah setelah mendengar laporan itu ketika dia secara emosional berkata, bahkan nasihat persahabatan bukan lawannya. Yang mulia, itu benar-benar membidik, tetapi saya harus mengakui bahwa saya tidak bisa menahan satu pukulan. Aku bahkan tidak bisa mengenali latar belakang. Penasihat pertempuran dengan respon yang cepat. Meskipun dikalahkan hanya dengan satu pukulan, nasihatnya tidak berani membalas dendam. Dia telah mengalami banyak gelombang dan badai, jadi dia tahu bahwa ada beberapa keberadaan di dunia ini yang dia tidak bisa memprovokasi. Wilayah Lord Lu, apa identitas Li Kie ini? P.A. Sihat perdagangan bertanya dengan keras. Lu Baikiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, saya tidak tahu apa-apa tentang latar belakang. Aku hanya bertemu dengannya secara kebetulan, dan dengan nasihatnya aku bisa mengalahkan suku Moluska. Hah, Tuan Wilayah, kamu begitu dekat dengan kawan Li itu, tapi kamu sebenarnya tidak tahu identitasnya. Siapa yang akan mempercayai kata-kata Anda? Suan Seo Jun yang terluka berbicara dengan nada aneh. Dia cukup kesal setelah diletakkan di dasar laut oleh Li Kie. Seorang jenius seperti dia dibesarkan oleh seorang junior yang tidak dikenal adalah masalah yang sangat menakutkan. Tuan seperti itu, aku benar-benar ingin menyaksikan kekuatan secara pribadi. Aliran statis pandangan Royal Lord menjadi tajam saat dia berbicara dengan penghematan. Oleh karena itu, cincin ilahi terpancar dari tubuhnya. Tanpa ragu, Tuan Kerajaan adalah penguasa surgawi yang kuat. Yang mulia, Anda tidak seharusnya. Lu Bai Kiu terkejut setelah mendengar ini dan dengan cepat berbicara, Saudara Li hanya di sini untuk mitos pulau dan tidak melawan negara static stream kami. Ah, Tuan Wilayah, apa yang Anda maksud dengan itu? Suan Seo Jun membagikan, melukai murid-murid kita dan mempermalukan penasihat kekaisaran kita bagaimana ini tidak melawan negara static stream kami. Yang mulia tak terpecahkan, jadi apa yang bisa dilakukan seorang junior kecil? Mungkinkah Tuan, wilayah Lu berada di sisi yang sama dengan pria Li itu dan ingin berkolusi dengan musuh? Kamu, Lu Bai Kiu marah, tapi dia menahan dan mencoba membujuk Tuan Kerajaan. Yang mulia, menurut pendapat saya, Saudara Li tidak di sini untuk mengganggu negara aliran statis kita. Mengapa kita tidak mengambil langkah mundur dan semuanya akan baik-baik saja? Lu Bai Kiu percaya bahwa Li Kie tidak bercanda. Jika negara itu benar-benar memprovokasi dia, maka dia mungkin membunuh negara streaming statis. Yang mulia, saya juga merasa bahwa kata-kata Lord Lu daerah sangat masuk akal. Konflik ini disebabkan oleh perilaku terburu-buru saya. Penasihat perang dengan cepat berkata, jika dia benar-benar bermusuhan dengan kita, maka dia tidak akan membiarkan kita pergi. Menurut pendapat saya, ia harus memiliki asal-usul yang menakutkan, sehingga tidak perlu bersaing di dekatnya dan menghadapi musuh yang kuat. Tidak peduli apa, saya masih ingin pergi dan melihat sendiri. Tuan kerajaan dengan muram berbicara, seorang guru yang kuat seperti ini muncul di negara kita. Bagaimana mungkin orang merasa tenang jika kita tidak mengetahui identitasnya? Lu Bai Kiu menjadi sangat cemas setelah mendengar kata-kata Tuan kerajaan. Dia tidak ingin melihat negara itu berkonflik dengan Li Kie karena dia percaya bahwa Li Kie bukan orang yang suka bercanda. Bang Bang, tak terhitung orang yang terkejut sebagai pertempuran kereta terbang melintasi Kepulauan Seribu. Ketika para pembudidaya muda dari Kepulauan Seribu melihat beberapa ribu prajurit lapis baja di langit, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Apa yang terjadi? Raja Kerajaan sendiri sedang keluar. Raja Kerajaan adalah penguasa surgawi yang hebat dan jarang menunjukkan dirinya di luar peristiwa besar. Oleh karena itu, ini adalah masalah besar bagi Raja Kerajaan untuk melakukan perjalanan sendiri, dan itu mengejutkan banyak pembudidaya yang menyaksikan. Dalam sekejap mata, ribuan sumber aliran statis dengan cepat mengelilingi pulau yang dihuni oleh Li Kie. Hati Lubai Kiu cukup berat, tapi dia masih ingin negaranya bernegosiasi dengan Li Kie sehingga dia dengan cepat berkata kepada Raja Kerajaan, yang mulia, meminta murid ini mengundang saudara Li ke sini untuk berbicara. Hah, Tuan Wilayah, kamu berteman dengan orang Li itu, jadi siapa yang tahu apakah kamu akan mengalami atau tidak? Jika orang Li lolos, maka apakah Anda bisa memikul tanggung jawab? Tuan Wilayah, aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu, pengkhianatan bukanlah kejahatan kecil. Dugaan Suan Sao Jun, ekspresi Lubai Kiu sangat berubah menjadi marah setelah disampaikan oleh Suan Sao Jun seperti ini, dia tidak bisa membantu tetapi dengan dingin berkata, kamu memang akan mengatakan apa saja untuk memanggil seseorang. Saya hanya menginginkan yang terbaik untuk Lord Lu Wilayah. Jika Anda mengabdi pada negara kami, maka Anda harus berusaha untuk menghindari kualitas. Suan Sao Jun berkomentar, Tuan Kerajaan, biarkan aku pergi memberi tahu orang Li itu untuk keluar. Pergi, tanya dia akan datang dan menemuiku. Tuan Kerajaan duduk di gerbong naganya dengan perasaan bangsawan yang sombong. Ini bukan tindakan penghinaan, lagi pula, sebagai seorang ahli yang sudah lama bergengsi, dia memang memenuhi syarat untuk bertindak seperti ini. Lubai Kiu menghela nafas dengan lembut. Tampaknya badai ini tidak akan berlalu dengan mudah. Dia tidak berharap melihat kejadian ini, tapi sayangnya, dia sama sekali tidak mengatakan dalam hal ini. Setelah Suan Sao Jun menerima pesanan, dia muncul di atas pulau Li Kie dan berteriak, Li, cepat datang dan menyapa yang mulia. Li Kie, yang sedang duduk di pulau kecil itu, hanya melirik sekilas dan, dengan sebuah kepulan, Suan Sao Jun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum. Membuat kabut berdarah di bawah satu jentikan jari. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyentak para pakar aliran statis yang menyertainya. Suan Sao Jun, jenius paling menjanjikan dari negara streaming statis mereka, dibunuh oleh seseorang dengan cara ini. Junior, kamu gila. Tuan Kerajaan terkejut ketika dia berdiri dengan cincin dewanya mengembang dari tubuhnya, ada total tujuh cincin. Di tengah amarahnya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul saat Li Kie berdiri tepat di depannya. Dia bergerak dengan kecepatan ekstrim yang tidak bisa diikuti oleh orang lain. Lindungi raja kita, suasana di sekitarnya berteriak kaget. Dalam sekejap, para ahli di sekitar Tuan Kerajaan semua berteriak pada saat yang sama dan banyak senjata yang ditujukan untuk kepala Li Kie. Ada pagoda, pisau ilahi, dan pedang yang dibuat untuk mengorbankan darah seseorang. Mereka semua terus-menerus mengeluarkan ledakan. Serangan seperti itu bahkan tidak membuat kelopak mata Li Kie sekalipun. Dia menggenggam tangannya ke bawah dan, dengan suara keras, tidak ada harta yang menyerang bisa menghentikan fisik Li Kie yang tak terkalahkan dan segera hancur para ahli yang masuk darah tumpah saat mereka diterbangkan. Awasi dirimu. Aliran statis Royal Lord menjadi marah ketika setiap cincin ilahi membuka gelombang grendau, membawa kekuatan agung yang bergerak maju. Kamu hanya soverein kecil tanpa sembilan cincin lengkap, namun kamu masih berani menyerangku. Li Kie diatur saat dia memancarkan kekuatan seorang kaisar. A Kun Peng terbang ke langit dan mengikuti Li Kie langkah demi langkah. Kun Peng primordial ini melompat dan menciptakan gelombang pasang besar yang dikirim ke arah Raja Kerajaan. Enam Varian Kun Peng Transformasi Laut Ketika Kun Peng primordial ini mengepakkan sayapnya, seluruh langit menjadi samudera dengan gelombang-begelombang raksasa yang mampu menenggelamkan bintang-bintang. Bang, meskipun Tuan Kerajaan adalah penguasa kecil, dia tidak mau mengambil beberapa langkah untuk berdebar kembali di bawah hukum kaisar yang sedang menyapu. Lampu di cincin ilahinya tiba-tiba menjadi redup, energi darahnya tidak stabil setelah serangan dari Li Kie ini, menyebabkannya menjadi pucat. Li Kie adalah seorang suci kuno dengan enam istana dan sembilan bintang dan dia juga mengusahakan hukum kaisar. Bagaimana mungkin Sovereign kecil seperti aliran Statis Royal Lord bersaing dengannya? Menatap Li Kie menjadi dingin ketika dia berbicara tanpa emosi, terus memprovokasi saya waktu dan waktu lagi. Wajah Nenek Moyang Anda tidak cukup lama. Jika saya tidak membunuh kalian semua, maka orang akan benar-benar berpikir bahwa saya mudah diintimidasi. Satu, mentah adalah terbuat dari tahu. Lembut dan mudah dibentuk, mudah diintimidasi, terlalu bagus. Setelah mengatakan ini, lima rahang terulur keluar saat menjalar ke Royal Lord seperti surga itu sendiri. Kakak Li, tunggu-tunggu. Lu Baikiu yang ketakutan dengan cepat bergerak ke depan dan berdiri di depan Raja Kerajaan saat dia dengan desakan mendesak, Saudara Li, negara streaming Statis kita tidak memiliki permusuhan terhadapmu, itu hanya kesalahpahaman. Ketika Lu Baikiu berdiri dan memblokir bagian depan, Li Kie berhenti dan menatap Lu Baikiu. Kemudian, dia menarik jari-jarinya yang seperti surga sebelum berbicara dengan acuh-ta'acuh, Daerah Lord Lu, ada kalanya wajahmu saja tidak cukup. Lu Baikiu tidak bisa menahan senyum masam. Sebagai murid dari Static Stream Country, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan menyaksikan Li Kie membantai orang-orangnya. Dia kemudian dengan cepat berbicara, Tuan Kerajaan kami hanya ingin berbicara dengan Saudara Li tentang pulau yang hilang. Ada kesalahpahaman, saya harap Saudara Li dapat mengampuni kita. Pada saat ini, Tuan Kerajaan memiliki wajah terkejut. Dia melihat Kunpeng di atas kepala Li Kie dan menarik napas dalam-dalam. Aura Kaisar yang mengjulang tinggi di langit menyebabkan dia menyadari bahwa dia telah menendang dinding baja. Karena orang itu mengolah hukum Kaisar, tanpa diragukan lagi, dia berasal dari garis keturunan Kaisar Abadi. Negara aliran statis mereka tidak mampu memprovokasi garis keturunan seperti itu. Sekte Kaisar mana yang berasal dari rekan Daois? Tanya Raja Kerajaan sambil merapikannya di dalam. Dia tidak bisa melakukan apapun selain membungkuk. Seorang Grand Sovereign jauh dari cukup untuk mencakup silsila Immortal Emperor, apalagi Sovereign kecil seperti dia. Li Kie melirik Raja Kerajaan dan berkata, karena menghormati daerah Lord Lu, aku akan melepaskan masalah ini saat ini. Kamu bisa pergi dan menemuiku di pulau bersama Tuan Lu wilayah. Dengan itu, dia berbalik dan dengan cepat menghilang saat dia menuju ke pulau. Banyak ahli yang menyertainya terkejut dengan nada Li Kie ketika dia berbicara kepada penguasa sebuah negara. Wilayah Lord Lu, ikuti aku ke pulau. Sebagai seorang Raja Kerajaan, dia tidak bisa tidak menganggap dirinya superior pada waktu-waktu tertentu. Namun, dia juga orang yang berpengalaman dan tahu kapan harus mundur. Yang mulia, banyak ahli terkejut ketika mereka mendengar bahwa Tuan Kerajaan ingin pergi ke pulau itu sendiri dan ingin menjadi pelopor, tetapi Raja Kerajaan menghentikan mereka dengan tangan lambayan, bahkan jika kalian semua ikut, itu hanya akan berakhir dengan kematian yang bahkan lebih tidak berarti. Tunggu di sini. Ketika Little Sovereign seperti dia tidak mencukupi, para ahli lain hanya akan menyerahkan hidup mereka dengan berusaha melawan Li Kie. Setelah Raja Kerajaan memasuki pulau, para ahli lainnya pergi ke formasi siap tempur. Selama ada tanda dari dalam, mereka akan segera menggali untuk menyelamatkan. Li Kie sedang duduk langsung di pulau itu. Saat Royal Lord melihatnya, dia menenangkan dirinya sendiri dan membungku ke arah Li Kie dengan sikap yang sedikit patuh dan berkata, Kali ini, Static Stream Country saya hanya ingin bertanya tentang masalah pulau yang hilang. Saya tidak berharap kesalahpahaman seperti itu terjadi, sungguh memalukan. Tuan Kerajaan adalah orang yang cerdas. Semua pembudidaya tua seperti dia sama cerdiknya dengan iblis dan tahu waktu yang tepat untuk sekte kecil seperti mereka untuk menyetujui. Di matanya, Li Kie datang dari garis keturunan Kaisar Imortal, keberadaan mengerikan yang negaranya tidak mampu lenyapkan. Selain itu, kekuatan Li Kie jelas cukup untuk mengalahkan penguasa surgawi. Inilah mengapa Royal Lord pertama-tama memilih untuk mengakui kesalahannya untuk memudahkan suasana di antara mereka. Judul spoiler sama dengan 394 teaser, dia cukup marah setelah diletakkan di dasar laut oleh Li Kie. Seorang jenius seperti dia ditekan oleh seorang junior yang tidak dikenal adalah masalah yang sangat ekstrim. Ah, Tuan Wilayah Lu, apa maksudmu dengan itu? Suan Seo Jun menyampaikan, melukai murid-murid kita dan mempermalukan persahabatan kita bagaimana ini tidak membedakan negara streaming statis kita. Yang mulia tak terpecahkan, jadi apa yang bisa dilakukan seorang junior kecil? Mungkinkah Regen Lord Lu berada di sisi yang sama dengan pria Li itu dan ingin berkolusi dengan musuh? Bocoran Faktanya, statis stream Royal Lord tidak bermaksud memulai permusuhan dengan Li Kie pada awalnya, namun, sebagai raja kerajaan, dia tidak bisa membantu tetapi bertindak sedikit angku. Dia tidak mengira Li Kie akan begitu kejam sehingga segera membunuh seseorang pada pertanda pertikaian pertama. Sang Raja semakin waspada terhadap orang yang kejam sejak orang seperti ini mengambil tindakan, mereka tidak melakukan reservasi. Li Kie memandang ketuan dan berkata, Lupakan, kamu terlihat seperti orang yang berakal dengan rasa sopan santun, jadi aku tidak akan menyulitkanmu. Raja kerajaan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Dia agak menyesal mendengarkan desakan Suan Sao Jun, bukan saran Lu Baikiu, jika tidak, masalah yang terjadi ini tidak akan terjadi. Kali ini, saya datang untuk menanyakan tentang pulau yang hilang. Saya mendengar Lord Lu Wilayah mengatakan bahwa pulau yang hilang ditemukan oleh Anda, saya bertanya-tanya apakah Anda dapat memberi tahu saya satu atau dua hal tentang hal itu. Satu, di sini, Tuan Kerajaan menggunakan sesama Daois untuk merujuk pada Li Kie untuk menunjukkan rasa hormat ramah, tetapi saya tidak ingin menggunakan sesama Daois beberapa kali di baris yang sama. Li Kie dengan lembut mengejutkannya menanggapi, pulau yang hilang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh negara streaming statis Anda. Tanpa hati-hati, itu akan menimbulkan bencana yang menghancurkan sekte. Setelah mendengar Li Kie, Raja Kerajaan menjadi kecewa, tetapi dia tidak berani memaksakan masalah ini. Namun, Li Kie melihatnya dan tiba-tiba punya ide, jadi dia menambahkan, baiklah, Anda dapat membantu saya dengan sesuatu. Negara Static Stream Anda tidak perlu terlibat dalam urusan ini, dan jika ada sesuatu yang baik di masa depan, saya akan memberi Anda sedikit rampasan. Sesuatu seperti apa? Pikiran Royal Lord sedikit bergetar setelah mendengar ini. Itu adalah hal yang baik secara alami jika negara streaming statis dapat memiliki hubungan yang baik dengan garis keturunan Kaisar Abadi. Meskipun statistik streaming negara melekat di Sungai Seribu Ikan Mas, ada banyak sekte anak sungai seperti mereka di wilayah Cloud Jauh. Selain itu, negara mereka jauh di selatan Sungai Seribu Ikan Mas, sehingga sekte tersebut tidak terlalu menghargai negara mereka. Sekarang, jika mereka bisa berteman dengan keturunan Kaisar lain, itu akan menjadi upaya yang bermanfaat. Apa yang perlu Anda lakukan sangat sederhana, menyebarkan berita tentang pulau yang hilang, dan bahwa obat abadi pulau itu telah digali. Keajaiban era legendaris akan datang. Likie berkata sambil tersenyum, menggali obat abadi. Sang Raja tercengang setelah mendengar kata-kata seperti itu. Pergilah, akan ada manfaatnya di masa depan. Likie dengan lembut menggerakkan tangannya. Tuan Kerajaan berdiri dan menundukkan kepalanya ke arah Likie, lalu dia berbalik untuk pergi bersama Lubai Kiu. Tetapi pada saat ini, Likie berbicara, Tuan Wilayah Lu, tetap di sini. Aku, Tuan Wilayah Lu agak kaget ketika dia memandangi Likie, kemudian Tuan Kerajaan. Likie mengangguk dan berkata, kamu layak dirawat. Jika Anda bersedia untuk tinggal, saya akan memberi Anda kekayaan baru di masa depan. Mendengar ini, Tuan Kerajaan sangat gembira dan dengan cepat mengatakan kepada Lubai Kiu, Tuan Wilayah Lu, Anda dapat tinggal di belakang dan bertanggung jawab atas komunikasi. Dia ingin berteman dengan Likie. Jika Lubai Kiu dapat bergabung dengan garis keturunan Kaisar Imortal di masa depan, maka itu akan benar-benar luar biasa untuk negara streaming statis mereka. Lubai Kiu melihat mereka berdua lagi, maka dia akhirnya mengangguk untuk mengatakan, karena Yang Mulia berkata begitu, aku akan tinggal di belakang. Segera setelah itu, Raja Kerajaan mengucapkan beberapa kata kepada Lubai Kiu dan kemudian pergi dengan yang lain. Setelah diakhiri, Lubai Kiu duduk di sisi Likie. Dia menatapnya lagi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dari silsilah Kaisar Abadi mana Saudara Li. Selam pertemuan pertama mereka, dia berpikir bahwa Likie adalah seorang gelandangan atau seseorang yang berasal dari sekte kecil, tapi ini jelas bukan masalah sekarang. Mengenai spekulasi Raja Kerajaan dan Lubai Kiu, Likie, tidak bisa menahan diri untuk tersenyum dan menghiburnya, apakah yang abadi? Saya berasal dari garis keturunan Kaisar yang sangat penting. Lubai Kiu masih penasaran dan mulai menebak, hanya ada dua garis keturunan Kaisar Abadi yang membawa manusia di awan jauh Sungai Ikan Seribu dan Sungai Kerajaan Abadi Gunung Sederhana. Jika Saudara Li datang dari sungai, maka kita pasti sudah mendengar nama terkenalmu, jadi Saudara Li pasti datang dari Kerajaan Abadi Gunung Sederhana. Tidak untuk keduanya, Likie dengan lembut menenangkan kepalanya dan berkata, hal-hal ini tidak penting bagimu. Masalah yang paling relevan adalah melepaskan batasan Anda dan fokus pada pukulan, ini adalah hal yang harus Anda lakukan. Saudara Li ingin mengajarkan saya menyelamatkan. Lubai Kiu hanya bisa bertanya sambil bercanda, saya ingin tahu ciptaan apa yang dapat Anda berikan kepada saya. Meskipun Lubai Kiu biasanya tabah, dia terkadang tidak bisa dipenuhi dengan kelincahan sebagai seorang gadis. Itu akan tergantung pada apa yang Anda pilih. Likie memandang dia dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memilih untuk tetap di sisiku, maka aku akan memberikan ciptaan yang sangat bagus. Jika Anda memilih untuk tetap di Static Stream Country, maka saya akan mengarahkan Anda ke jalur tertentu. Likie memang memiliki pemikiran untuk melatih Lubai Kiu. Dibandingkan dengan gadis-gadis di sisinya, bakat Lubai Kiu memang terlalu luar biasa. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Li Suang Yan dan bahkan lebih lemah dari Chi Xiaodi. Namun, Likie menyukai sikapnya, dia adalah seseorang dengan pikiran terbuka, seseorang yang mampu, masuk akal, dan seorang yang terampil sejati. Mungkinkah saudara Li akan memperkenalkan saya ke sekte Anda? Lubai Kiu tidak bisa membantu tetapi menjawab sambil tersenyum, bahkan jika saya memasuki sekte Anda, saya khawatir prestasi masa depan saya tidak akan lebih baik daripada di Static Stream Country. Datang dari latar belakang yang biasa, Lubai Kiu mengetahui dirinya dengan sangat baik. Bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan para jenius lainnya. Jika dia memasuki sekte yang berbeda, maka dia harus mulai dari awal. Selain itu, dia tidak akan sangat dihargai dalam sekte baru dengan kemampuannya. Peringkat sangat ketat dalam garis keturunan Kaisar Abadi. Jika seorang murid tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan bisa membuat hukum Kaisar atau memiliki akses ke lebih banyak sumber daya. Tidak perlu untuk itu. Li Kie tersenyum berkata, Saat ini, saya kehilangan sopir. Jika Anda ingin tinggal, maka Anda dapat mengendalikan kereta saya untuk saya. Saudara Li, lelucon ini tidak lucu. Lubai Kiu terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya untuk berkata, Meskipun Lubai Kiu adalah seseorang dengan pikiran yang luas, kata-kata seperti itu masih membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan seorang jenius, masa depannya di Static Stream Country tidak buruk, jadi dia masih memiliki kepercayaan diri. Tapi sekarang, Li Kie ingin dia menjadi sopir, sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Jika Lubai Kiu tidak begitu toleran, maka dia akan dilanda kemarahan dan berpikir bahwa Li Kie ingin mempermalukannya. Li Kie menatap dan berbicara dengan tenang, jangan berpikir bahwa mengendalikan kereta saya bagi saya tidaklah baik. Tidak terlalu banyak orang di sembilan dunia yang memenuhi syarat untuk mengendalikan kereta saya. Jika itu adalah seseorang yang saya tidak suka, maka bahkan jika bakat mereka lebih baik atau mereka berasal dari latar belakang yang menakjubkan, mereka masih tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi sopir saya. Li Kie tidak menyombongkan dirinya. Sejak zaman kuno, saat keretanya muncul, semua dewa mundur dan kaisar abadi harus menyambutnya. Dan drivernya adalah paragon berbudi. Luhur yang mampu membentuk negara mereka sendiri. Lubai Kiu menjadi kagum. Kata-kata acuh-ta'acuh dari Li Kie membawa kepercayaan yang tak terlukiskan seolah-olah itu adalah bagian dari tatanan alam. Jika kata-kata ini berasal dari orang lain, maka dia akan berpikir bahwa itu adalah omong kosong yang tidak masuk akal, tetapi ucapan Li Kie sepertinya menjelaskan bahwa ini adalah bagaimana seharusnya. Setelah menenangkan diri, mata Lubai Kiu yang cantik berkedip ketika dia tersenyum, bahkan jika aku mau menyetirmu, apakah kamu memiliki kereta? Selesai berbicara, dia sengaja memandang Li Kie seolah bertanya di mana kereta itu. Lubai Kiu adalah seorang gadis yang gagah dan terus terang. Senyum kecilnya adalah pemandangan yang menyegarkan dan memang agak menawan. Akan ada kereta, Li Kie dengan santai berkata, pikirkan baik-baik, kesempatan ini sangat langka. Nada Li Kie meninggalkan Lubai Kiu dalam pemikiran yang mendalam. Jika orang lain menawarinya posisi mengemudi dan kemudian menyuruhnya beriklan dengan hati-hati, dia akan berpikir bahwa mereka gila, tetapi kata-kata Li Kie menyebabkan dia benar-benar beriklan dalam keheningan. Karena negara Static Stream sengaja menyebarkan berita, informasi tentang pulau-pulau yang hilang dengan cepat melintasi awan jauh dan kemudian ke wilayah ketiga lainnya. Pulau mitos yang hilang, bukankah itu hanya legenda? Setelah mendengar tentang penampilan pulau itu, banyak pembudidaya dari kekuatan besar skeptis. Namun, kekuatan besar yang dekat dengan Static Stream Country dengan cepat mengirim utusan dan benar-benar menemukan pulau suci yang hilang di dalam pulau kabut di lautan. Tidak lama kemudian, banyak kekuatan besar mengkonfirmasi kemunculannya, dan kaum skeptis mulai mempercayai hal ini. Dalam waktu singkat, diskusi internal merajalela di dalam kekuatan besar ini. Beberapa sekte secara khusus mengadakan pertemuan untuk membahas pulau yang hilang. Pulau mitos itu hanya legenda dan tidak ada yang pernah muncul sejak awal waktu, tetapi tiba-tiba muncul sekarang tanpa indikasi sebelumnya. Ini agak terlalu aneh. Banyak karakter hebat yang ingin menunggu dan melihat. Seorang guru sekte yang berbeda mengatakan, ada desas-desus bahwa pulau yang hilang ini telah ada sejak era legendaris, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terkandung di tempat itu, kabut laut untuk memasuki pulau-pulau di lahap. Banyak sekte yang mengadopsi sikap menunggu dan melihat saja. Namun, pesan berikutnya membuat banyak orang tidak bisa duduk diam di kursi mereka. Sebuah pesan dengan asal yang tidak diketahui tiba-tiba menyatakan bahwa obat-obatan abadi telah muncul di pulau yang hilang. Judul spoiler sama dengan 395 teaser. Obat-obatan abadi muncul. Setelah mendengar berita ini, bahkan karakter hebat tidak bisa lagi duduk diam ketika mereka segera menanyakan masalah ini. Pada awalnya, banyak yang tetap skeptis. Tetapi kemudian, seseorang bersumpah melihat cahaya abadi menembus ke pulau yang hilang dan bahwa mereka mendengar teriakan naga dan burung Phoenix. Keajaiban zaman legendaris akan segera muncul. Setelah itu, banyak laporan lebih kecil datang dari seluruh wilayah cloud jauh dan mereka menjadi semakin keterlaluan. Beberapa orang mengatakan bahwa makhluk abadi sejati akan muncul sementara yang lain menyatakan bahwa naga sejati dan burung Phoenix abadi adalah turun. Ada beberapa pernyataan mengenai penampilan ramuan abadi juga. Pesan-pesan ini ada di mana-mana, termasuk orang-orang yang bersumpah pada kehidupan mereka bahwa mereka melihat semua jenis fenomena aneh di laut termasuk naga dan abadi. Ketika gosip-gosip ini beredar, banyak kekuatan besar mengirim mereka untuk mengawasi pulau yang hilang. Sama seperti rumor, dalam waktu singkat, banyak perubahan terjadi ke pulau yang hilang. Diselimuti kabut. Kadang-kadang, gambar aneh akan muncul atau cahaya kemasan akan muncul seolah-olah orang abadi mengunjungi dunia fana. Nyanyian-nyanyian yang menakjubkan berasal dari pulau itu, tetapi teriakan itu bahkan lebih umum, seolah-olah pulau itu adalah penjara iblis dari zaman kuno. Mungkinkah ini adalah tanda obat abadi? Banyak ahli bertanya-tanya setelah melihat semua gambar aneh ini. Tiba-tiba, banyak kekuatan besar yang awalnya ingin menunggu menjadi tidak sabar dan berencana memasuki pulau yang hilang, tetapi para ahli yang berusaha melakukannya tertelan oleh kabut dan berubah menjadi darah. Adegan ini sangat menakutkan, menyebabkan rambut orang-orang berdiri di puncak. Meskipun kabut tetap seperti binatang buas yang ingin melahap para penggarap yang melintas, hati manusia tetap serakah untuk mendapatkan obat abadi. Bahkan Lubai Kiyu, yang tinggal bersama Likie, sudah mendengar semua hal ini. Ini semua pesan yang sengaja disebarkan oleh Likie, tetapi sekarang mereka telah melakukan perjalanan jauh dan orang-orang benar-benar memastikan bahwa obat-obatan abadi ada di pulau yang hilang. Karena keduanya adalah yang pertama menemukan pulau yang hilang dan mengetahui bahwa Likie sengaja menyebarkan pesan-pesan ini, Lubai Kiyu tidak percaya akan hal itu. Tapi sekarang, rumor ini telah meningkat ke titik menjadi kebenaran. Hal ini menyebabkan Lubai Kiyu terkejut ketika dia bertanya kepada Likie, apa yang ada di pulau yang hilang? Apakah obat dan mukjizat abadi benar-benar turun? Apa yang ada di pulau yang kau katakan? Likie tidak bisa menahan senyum pada pertanyaannya, mungkin ada obat-obatan abadi, dan mungkin juga ada keajaiban. Benarkah? Lubai Kiyu harus mengambil nafas yang menenangkan. Dia berasumsi bahwa Likie hanya ingin menyebarkan desas-desus palsu ketika dia meminta tuan mereka untuk menyebarkannya. Di pulau yang hilang ini, obat-obatan abadi dan mukjizat tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan keberadaan sebenarnya di sana. Likie berkata dengan senyum santai. Lubai Kiyu menyepar buruk setelah mendengar kata-kata seperti itu. Apa saja obat abadi itu? Ini adalah harta yang tak ternilai, bahkan bagi para gon berbudiluhur. Bagi para pembudidaya, meskipun pasta fisik dapat memperkuat daging, obat-obatan yang berumur panjang dapat memperpanjang umur, dan pil takdir dapat memperkuat fondasi seseorang, semua pil ini memiliki batas. Misalnya, sekali masa hidup. Pada saat ini, mereka harus menggunakan harta ilahi yang berbeda untuk memperpanjang hidup mereka, dan di antara hal-hal ini, obat-obatan abadi adalah pilihan terbaik. Selain itu, obat-obatan ini adalah obat mujarab serba gunai yang mampu menumbuhkan tulang dan daging baru, memperpanjang usia seribu tahun, dan memperkuat fondasi seseorang. Obat abadi nyata adalah harta tak ternilai yang diidam-idamkan oleh semua orang, tidak peduli siapapun mereka. Setelah tenang, Lubai Kiyu hanya bisa bertanya, lalu barang apa ini yang ada di pulau yang hilang? Apa yang bisa membuat obat-obatan abadi tampak seperti tidak ada apa-apa? Baiklah, Li Kiyu dengan ceria tersenyum dengan mata bertanya dan melanjutkan, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Hanya setelah datang ke pulau yang hilang, Anda akan tahu hal-hal seperti apa yang akan Anda temukan. Siapa yang sebenarnya mengetahui rahasia tentang legenda abadi? Dan siapa yang bisa begitu yakin dengan apa yang ada di sana? Intuisi memberi tahu Lubai Kiyu bahwa Li Kiyu harus tahu apa itu, tetapi Li Kiyu tidak ingin mati, jadi dia tidak berani membohongi lebih lanjut. Sementara itu, banyak orang berteriak-teriak tentang pulau yang hilang di luar. Sementara mereka ingin mencapai pulau itu, Li Kiyu terus tinggal di pulau kecilnya tanpa peduli dengan dunia luar. Dia tidak melakukan apapun di luar lingkungannya. Namun, Static Stream Royal Lord membawa seseorang untuk melihat Li Kiyu suatu hari. Sebelum mereka bisa datang, Lubai Kiyu sudah membayangkan, seorang pelindung dari sungai seribu ikan ingin melihatmu. Pelindung sungai seribu sungai, Li Kiyu membuka matanya setelah mendengar ini, tapi dia tidak peduli. Tidak lama kemudian, Tuan Kerajaan membawa seorang lelaki tua ke pulau kecil itu. Orang tua itu juga seorang penguasa kecil. Li Bangsawan muda, orang ini adalah pelindung siau dari sungai seribu ikan mas. Tuan Kerajaan dengan cepat membuat perkenalan. Meskipun pelindung siau ini mungkin tidak jauh lebih kuat dari Lord Royal, bahkan dia yang merupakan penguasa suatu negara sangat menghormati pelindung ini. Tidaklah masuk akal bagi Lord Royal untuk menunjukkan tingkat hormat ini. Meskipun menjadi penguasa sebuah negara, tidak ada alasan bagus baginya untuk mengudara di depan pelindung sungai seribu ikan mas. Sungai seribu ikan mas adalah salah satu dari dua garis keturunan Kaisar Imortal yang paling kuat, dan itu adalah satu-satunya garis keturunan Kaisar yang dibangun oleh Ras Iblis di tangan Kaisar Abadi Kian Li. Ingatlah bahwa Kaisar Abadi Kian Li adalah salah satu dari tiga Kaisar terakhir selama era Kaisar. Kaisar Abadi Takong, Kaisar Abadi Yintian, dan Kaisar Abadi Kian Li adalah tiga Kaisar terakhir. Dapat dikatakan bahwa di dunia suci-suci, Kaisar Abadi Kian Li adalah yang paling dekat dengan masa kini, jadi sungai seribu ikan mas yang didirikannya memiliki banyak sisa kekuatan Kaisar yang menakutkan. Pengaruh sekte itu masih besar karena memiliki Kaisar terbaru, jadi meskipun ada kerajaan kuno lain yang lebih kuat di dunia suci-suci, bahkan kerajaan Kaisar ganda cukup waspada terhadap sungai seribu ikan mas. Negara aliran statis tidak seberapa dibandingkan dengan monster besar seperti sekte sungai, belum lagi bahwa negara itu selalu menjadi negara anak sungai. Dengan demikian, tuan kerajaan yang menghormati pelindung siau dapat dimengerti. Kamu adalah Li Kie. Meskipun pelindung siau bukanlah orang yang mencolok, dia masih sombong di hadapan Li Kie. Dia hanya meliriknya dan berkata perlahan, itu Li Kie. Li Kie tersenyum ringan, dia akan tetap acu tak acu bahkan sebelum karakter yang lebih tak terduga, apalagi pelindung belaka. Dia memandang pelindungnya dan berkata, saya satu-satunya Li Kie yang saya kenal di antara orang-orang yang saya temui. Pelindung siau perlahan berbicara, hari ini, saya datang kesini atas perintah dari para tetua di sekte untuk memutuskan pertunangan dengan Anda. Pada saat ini, pelindung siau dengan sengaja bertindak dengan cara yang sangat ramah, setidaknya, di matanya. Satu, aku, disini adalah, aku, yang akan digunakan seseorang untuk berbicara dengan seseorang yang berstatus lebih rendah tidak terlalu hormat. Pertunangan Pertunangan apa? Li Kie tidak bisa menahan senyum. Sedangkan untuk Royal Lord dan Lubai Kiu, mereka secara alami menjadi sedikit terkejut, terutama Royal Lord. Ketika pelindung mengatakan bahwa dia ingin melihat Li Kie, dia percaya bahwa itu adalah masalah pulau yang hilang, dan dia hidup dalam kecemasan karena hal ini. Namun, setelah mendengarkan isi percakapan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu mendapatkan sepotong batu giyok di desa pengingat melonjak, benar. Pelindung siau memperdalam suaranya, ini hanya disebabkan oleh kemarahan seorang gadis kecil. Selama Anda dan Yun Zu membubarkan pernikahan ini, sungai seribu ikan kami tidak akan menganiaya Anda. Apa? Setelah mendengar ini, Tuan Kerajaan dan Lubai Kiu langsung terkejut, tetapi mereka segera menutup mulut mereka. Oh, kamu berbicara tentang gadis kecil itu dari desa pengingat melonjak. Li Kie tiba-tiba mengerti dan menatap. Pelindung siau, lalu dia menjawab sambil tersenyum, Apa pertunanganku, siapa yang belum pernah saya temui sebelumnya, ada yang memenuhi syarat dengan sungai seribu ikan mas. Li Kie awalnya tidak peduli dengan pengaturan pernikahan ini di desa melonjak peringatan. Sebenarnya, tidak mudah pertunangan menjadinya. Yun Zu adalah keturunan sungai seribu sungai kita. Pelindung siau berkata dengan serius, tidak sembarang orang bisa menjadi lawannya. Pelindung kata-kata siau sudah cukup jelas. Hari ini, dia datang untuk mengakhiri pengaturan ini. Kalau tidak, junior mana yang tidak dikenal yang layak untuk kehadirannya. Lu Bai Kiu dan Tuan Kerajaan juga tercengang karena Lan Yun Zu, keturunan sungai seribu ikan mas, adalah legenda di kalangan generasi muda. Dia adalah orang dengan talenta suci ganda. Meskipun begitu banyak jenius muncul di sungai seribu ikan mas, dia langsung terpilih sebagai keturunan mereka. Perlu diingat bahwa garis keturunan kaiyar abadi seperti sungai seribu ikan tidak akan pernah kekurangan calon potensial untuk posisi ini, namun seseorang dengan latar belakang yang rendah hati seperti Lan Yun Zu dipilih sebagai keturunan oleh para tua di usia yang begitu muda. Ini menceritakan bakatnya. Orang harus tahu bahwa bukan hanya Lan Yun Zu yang berbakat, dia juga memiliki kecantikan yang tak terlukiskan. Apalagi jika dia bukan gadis tercantuk di awan jauh, dia pasti di antara lima besar. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya di jauh awan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan kehilangan akal sehat untuknya. Banyak orang jenius dari keturunan kaisar lain datang untuk melamar, tetapi semuanya ditolak. Judul spoiler sama dengan 396 teaser obat-obatan abadi muncul. Setelah mendengar berita itu, bahkan karakter hebat tidak lagi bisa duduk diam karena mereka segera bertanya tentang masalah ini. Pada awalnya, banyak yang tetap skeptis. Tetapi kemudian, seseorang bersumpah tentang melihat cahaya abadi menusuk ke pulau yang hilang, dan bahwa mereka mendengar teriakan naga dan burung Phoenix. Keajaiban zaman legendaris akan segera muncul. Setelah itu, banyak laporan lebih kecil datang dari seluruh wilayah laut jauh, dan mereka menjadi semakin keterlaluan. Bocoran Lan Yunzu keturunan sungai seribu ikan, seorang jenius terkenal dari awan yang jauh, dan keindahan yang memikat hati banyak pria muda. Aliran statis Tuan Kerajaan dan Liu Baikiu tercengang karena mereka tidak mengira bahwa Li Kie sebenarnya adalah akun Lan Yunzu meskipun dia memiliki banyak pelamar. Berita ini benar-benar mengejutkan mereka berdua. Seorang gadis seperti Lan Yunzu adalah eksistensi yang tinggi dan di atas, tapi sekarang ternyata dia benar-benar bertunangan dengan orang tanpa nama. Jadi bagaimana jika dia adalah keturunan sungai-sungai seribu ikan? Li Kie menjawab dengan cara malas, bahkan peri dari kesembilan surga bukanlah sesuatu yang istimewa. Pelindung Xiao hampir mencari darah karena marah, tapi dia tenang agar berhasil membatalkan pernikahan ini, teman muda, hari ini, Tau San Kap River kami datang dengan tulus. Dia bahkan menurunkan sikap sombongnya lebih lagi, selama teman muda bersedia membatalkan pernikahan ini, semuanya akan mudah dinegosiasikan. Harta karun, hadiah abadi, barang-barang terbaik Tau San Kap kami River dapat berbicara memberi Anda semua hal ini. Dan jika Anda mau, Anda bahkan dapat bergabung dengan sekte kami dan menjadi seorang murid. Perekrutan untuk murid garis keturunan seorang kaisar sangat ketat. Retorika pelindung Xiao memang menunjukkan bahwa sekte mereka datang dengan niat baik. Ya, itu memang menunjukkan itikat yang baik. Likie terkadang memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia adalah tipe yang suka sikap lembut, bukan yang keras. Jika lawannya arogan, maka dia akan menjadi lebih agresif. Likie kemudian berkata sambil tersenyum, tapi di sini, ketulusan bukan hanya tentang harta atau hadiah abadi. Jika Anda benar-benar ingin membatalkan pernikahan ini, biarkan dia datang dan memberi tahu saya secara pribadi, maka saya mungkin akan menyetujuinya. Itu bukan sekelompok lelaki tua dari sungai seribu ikan Anda yang akan menikah, jadi mengapa Anda semua bertanggung jawab atas hal ini? Tentu saja, pernikahan ini hanyalah kecelakaan bagi Likie. Jika gadis itu benar-benar ingin membatalkan pertunangan ini, dia secara pribadi tidak keberatan sama sekali. Namun, jika Tau San Kap River ingin membatalkannya dengan paksa, maka dia ingin sedikit menyiksa mereka. Pelindung Xiao sangat jengkel dan benar-benar ingin memberi pelajaran kepada bocah bau busuk ini, tapi dia masih bisa menahan diri. Likie mulai kehilangan minat pada seorang lelaki tua seperti pelindung Xiao dan tidak lagi ingin berdebat lebih jauh. Pelindung Xiao menjadi lebih marah dan lebih marah, tetapi dia masih berhasil mempertahankan nada ramah saat dia berkata dengan serius, kamu bisa berbohong. Ini adalah peluang besar bagi Anda. Biarkan Static Stream Royal Lord menyampaikan tanggapan Anda setelah Anda mengposting. Setelah pelindung Xiao pergi, Likie tersenyum dan bertanya, generasi Kaisar Kian Li yang abadi di masa depan sebenarnya tidak buruk. Meskipun pelindung Xiao masih bertindak sombong, pada akhirnya, ia masih tidak menggunakan latar belakang untuk membawa orang dan dengan paksa membubarkan pernikahan ini. Jika tidak, Likie akan dengan senang hati memberikan pelajaran pada orang-orang tua ini menggantikan Kaisar Imortal Kian Li. Kamu, sejak kapan kamu menjadi pertunangan Fai Rizu? Setelah pelindung itu pergi, Lu Bai Kiu bertanya, dia tidak lagi bisa menahan rasa penasarannya. Ada desas-desus bahwa banyak orang telah melamar Lan Yunzu, tetapi semuanya ditolak, jadi pertunangan yang muncul entah dari mana ini benar-benar terlalu mendadak. Saya mengambil pengaturan pernikahan ini di jalan. Likie tersenyum dan berkata, Lu Bai Kiu kehabisan kata-kata. Lan Yunzu adalah salah satu Dewi tercantuk dan terkuat di ke laut jauh, jadi bagaimana bisa menjadi tunangannya begitu mudah? Jika seseorang dapat mengambil hal seperti itu hanya dengan berjalan di jalan, maka banyak orang akan berjalan tanpa henti. Jika Liu Bai Kiu tahu bahwa pengaturan pernikahan ini benar-benar diambil secara tidak sengaja, maka dia pasti akan lebih terkejut lagi. Sungai Seribu Ikan yang datang untuk membatalkan pernikahan hanyalah masalah kecil bagi Likie. Dia masih tinggal di Pulau Kecil dan menunggu kesempatan yang tepat untuk memasuki Pulau Mitos yang hilang. Dan selama periode waktu ini, Kepulauan Seribu menjadi lebih sibuk dan lebih sibuk karena lebih banyak ahli dari kekuatan besar penerapan ke sini. Langit pulau dipenuhi dengan harta terbang dan binatang buas besar menuju lautan. Selain itu, setiap hari, langit pulau dipenuhi dengan energi darah. Aura penguasa langit dan Raja Langit mengjulang tinggi di langit karena banyak karakter hebat dari kekuatan besar telah datang secara pribadi. Pemandangan yang begitu besar menyebabkan para pembudidaya pulau merasa gelisah karena badai yang tak terhindarkan. Untuk menghindari terjebak dalam masalah ini, setelah Raja Kerajaan menerima perintah Likie, dia segera mengevakuasi murid-muridnya dan bahkan penduduk pulau-pulau. Terutama ketika satu kekuatan besar setelah yang lain muncul, Static Stream Royal Lord menjadi lebih sadar akan badai yang akhirnya terjadi, jadi dia mempercepat proses evakuasi. Tentu saja, evakuasi ini hanya sementara. Mereka akan kembali setelah penyelesaian selesai. Selama periode ini, ledakan konstan dapat ditemukan setiap hari di laut. Kadang-kadang, bumi bahkan akan bergetar ketika gelombang besar mencapai langit itu sendiri. Di lokasi pulau yang hilang, pancaran yang mempesona adalah pemandangan umum. Beberapa berasal dari harta karun, dan beberapa lampu abadi yang berasal dari dalam pulau yang hilang. Bukan hanya ke laut jauh lagi, bahkan karakter besar dari Misty Field, Nether Border, dan Green River telah tiba. Lubaikyu telah menjaga kontak dengan luar dan terus-menerus memberi tahu Likie. Dia tidak bisa menahan diri dari rasa khawatir, dalam beberapa hari terakhir, beberapa penguasa permata telah tiba dan hampir membalik laut. Bolehkah kita meninggalkan tempat ini dulu? Tidak. Likie menggetarkan kepalanya lalu berkata dengan wajah ceria, jika Joel Soverein setelah datang, maka kita bisa pergi melihatnya. Likie dan Lubaikyu pergi ke laut sekali lagi. Dibandingkan dengan kunjungan terakhir, pulau ini jauh lebih kacau kali ini. Banyak harta terbang berhenti di atas lautan dengan kapal raksasa melayang di langit bersama dengan pavilion dan gunung ilahi. Ada banyak pembudidaya, termasuk karakter hebat, yang ingin mencapai pulau mistis yang hilang, tetapi beberapa dari mereka juga ada di sini hanya untuk menonton kesenangan binatang buas sementara yang lain berada di harta terbang. Beberapa terletak di atas laut sementara ada juga yang memilih untuk tetap berada di dalam air. Dan ada banyak perubahan besar di pulau yang hilang itu sendiri yang diselimuti kabut. Kubahnya memiliki sinar tujuh warna yang bersinar keluar dengan transformasi terus-menerus. Kadang-kadang, mereka mengambil bentuk pemandangan agung, binatang suci, atau hilang sama sekali. Tangisan luar biasa terpancar dari pulau itu bersama dengan lolongan mengerikan seolah-olah ada makhluk ganas yang dipenjara di pulau itu. Bahkan kabut di sekitar pulau telah berubah dan berubah menjadi kabut merah tua. Kurang dari warna berdarah ini berasal dari sisa-sisa para pembudidaya yang ingin melintasi kabut. Mereka bermaksud memasuki pulau itu dengan paksa, tetapi dilahap dan berubah menjadi kabut berdarah hanya dalam sedetik, menjadi bagian dari lapisan yang tak pernah hilang ini. Likie tidak bisa membantu tetapi mengedipkan matanya saat ia menatap perubahan besar yang terjadi di pulau yang hilang dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Saat ini, tepat di luar kabut, kekuatan-kekuatan besar telah mulai membagi lautan ke dalam kam mereka sendiri dan membangun wilayah kecil di permukaan untuk menampung pasukan mereka. Yang lebih mengesankan adalah bahwa di atas kabut, ada karakter hebat dengan cincin dewa di sekitar mereka di semua arah mata angin. Aura yang dipancarkan oleh tubuh mereka menyebabkan semua iblis binatang besar di laut berlari, mereka pastilah tokoh yang tak terduga. Beberapa adalah penguasa surgawi, beberapa adalah raja surgawi. Mereka semua adalah penguasa perkasa dari negara mereka sendiri atau sekte yang jarang menunjukkan diri mereka sendiri, tetapi mereka semua muncul di sini pada saat ini. Sekte Nate Walker, negara naga melingkar, gerbang mengjulang langit. Melihat kam-kam dari semua kekuatan ini, Lubai Kiu bisa mengenali lencana mereka dan membatasi, begitu banyak sekte tingkat atas ada di sini. Beberapa pakaian lama yang tidak terwujud juga ada di sini sekarang bersama beberapa leluhur. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul tepat di sebelah Likie dan melanjutkan, kemarin, leluhur lembah Iron Stoney juga datang. Dia ingin memaksa masuk ke pulau yang hilang, tapi sayangnya, dia langsung berubah menjadi kabut berdarah. Judul spoiler sama dengan, 397 teaser, Lan Yunzu keturunan sungai seribu ikan, seorang jenius terkenal dari sungai jauh, cloud, dan keindahan yang memikat hati banyak pria muda. Jadi bagaimana jika dia adalah keturunan sungai seribu ikan mas? Likie menjawab dengan malas, bahkan perih. Dari kesembilan surga tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan yang lain, bocoran. Orang yang muncul entah dari mana adalah seorang pemuda berusia sekitar 20. Dia mengenakan jubah daois sambil memegang kipas dengan tulisan, calculate, di atasnya. Dia didekorasi dengan mahkota daois dan menampilkan sikap yang berpengalaman. Selain itu, wajahnya tersenyum misterius seolah-olah dia menyembunyikan banyak rahasia. Pria ini tiba-tiba datang dengan ekspresi yang sangat akrab menyebabkan Lubaikiu menatap Likie. Dia berpikir bahwa pemuda ini adalah temannya. Saya adalah surga dao menghitung, kata-kata baja saya dapat mengakhiri kehidupan dan memprediksi masa depan. Daois muda ini tersenyum menyambut Likie dan Lubaikiu, kemudian dia melanjutkan dengan pengalaman berpengalaman, Saya disini karena takdir dan bertemu dengan rekan-rekan tao yang sedang bekerja. Apakah kalian berdua ingin kekayaanmu dibaca? Meskipun penghitung surga tao mengambil peran veteran dan penampilan yang pantas, usianya bertahan. Terutama ketika dia bertanya apakah Likie dan Lubaikiu ingin kekayaan mereka dibaca, dia memberikan kesan seorang penipu. Kami tidak memerlukan ramalan, Lubaikiu merangkum dan berkata, seorang berpikiran yang bertujuan untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka sendiri, jadi mengapa perlunya ramalan? Kata-kata Lubaikiu sudah cukup sopan. Bagi yang lain, setelah melihat penipu seperti ini, mereka akan mengejarnya jauh lebih awal. Nona agak salah, saya bisa melihat melalui masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jika Anda dapat melihat nasib masa depan Anda, maka semua bahaya di jalur kerusakan masa depan Anda akan menjadi tidak berbahaya. Taoist Heaven menghitung dengan cepat meminta bisnisnya, saya dapat menghitung surga di atas dan para dewa di bawah ini, melihat melalui masa lalu sepanjang zaman. Untuk menghidupkan bisnisnya, Tao ini mengajukan setumpukan bunga surgawi seolah-olah dia benar-benar dapat mendukung kata-katanya. 1. Banjir bunga-bunga surgawi adalah idiom yang berarti hiasan berlebihan. Lubaikiu tidak mengatakan apa-apa dan mengabaikan Taoist. Hanya Likie yang tersenyum dan berkata, apakah Anda benar-benar luar biasa? Seseorang yang mampu menghitung bahkan langit dan para dewa. Jika kamu tidak percaya padaku, maka izinkan aku membaca keberuntunganmu. Jika Anda pikir itu tidak akurat, maka saya tidak akan mengambil pembayaran apapun. Menghitung surga-surga dengan cepat menjawab. Likie menampilkan penampilan yang sangat menarik yang membingungkan Lubaikiu. Sekilas cukup untuk mengatakan bahwa perhitungan surgais-surga ini adalah seorang penipu, jadi mengapa Likie tiba-tiba mempercayainya? Oke, lalu lanjutkan dan baca kekayaan saya. Likie membuka telapak tangannya dengan senyum lebar sambil melihat Taoist Heaven Kalkating. Baiklah, Taoist itu gembira melihat pelanggan dan segera melihat telapak tangan Likie. Pada awalnya, Taoist itu cukup santai, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi lebih serius ketika ia menatap garis telapak tangan Likie dengan kilau terfokus di matanya seolah-olah ia ingin melihat semuanya. Oh ibu, tepat ketika dia menggunakan teknik magisnya, dia tiba-tiba menjadi seolah-olah dia bengkak oleh ular beracun dan harus mengambil beberapa langkah kembali. Setelah mundur, Tao mencetaknya menatap Likie seolah-olah sedang melihat hantu. Lubaikiu tidak mengharapkan reaksinya, itu hanya bacaan telapak tangan, haruskah dia melebih-lebihkan begitu banyak? Dewa, leluhur, tolong lindungi aku. Tao yang ketakutan itu mendapatkan kembali kewarasannya dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia hanya berhasil beberapa langkah sebelum Likie mencengkeram kerahnya dan menariknya kembali. Bos besar, aku hanya sedikit. Orang yang berusaha bertahan di dunia ini. Taoist itu dengan cepat memohon, bos besar adalah karakter yang hebat dan baik hati, jadi kamu tidak perlu repot-repot dengan pria kecil sepertiku. Pionis itu tiba-tiba memohon belas kasihan menangkap Lubaikiu lengah. Dia baik hati sehingga dia memohon dengan nada rendah, dia tidak bermaksud jahat, biarkan saja dia pergi. Di matanya, Taoist Heaven Kalkating hanyalah penipu biasa yang membodohi umum orang-orang. Meskipun penipu ini menyebalkan, dia terlalu malas untuk menyulitkan karakter seperti itu. Likie menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan ceria kepada Taoist Heaven menghitung, untuk apa kau terburu-buru. Aku tidak akan memakanmu. Lihatlah penampilan panik Anda, apakah saya terlihat seperti binatang buas bagi Anda atau sesuatu. Namun, Likie bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas di mata penghitungan surga-surga. Dengan ekspresi cetak, dia mengkompilasi seolah-olah dia sedang memukul drum dan dengan cepat menyampaikan belas kasihan, aku yang tidak penting ini menunjukkan sedikit keterampilanku di hadapan seorang ahli, saya hanya berusaha untuk bertahan dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Tolong berbaik hati dan maafkan yang tertidur ini. Baiklah, berhenti bicara. Likie membiarkan Taoist itu pergi dan tertawa, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk kamu hitung. Permintaan Likie membuat Taoist terperanjat ketika dia dengan cepat mengelak, bos, saya bukan siapa-siapa tanpa keterampilan apapun. Saya hanya makan dan tidur, jadi bagaimana saya bisa menghitung hal-hal besar bos? Begitukah? Likie membuka matanya untuk menatap Tao sebelum berkata, jika Anda tidak bisa menghitungnya, maka aku akan menghancurkan tulangmu. Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Setelah mendengar ini, Sang Taoisme menjadi sedih seperti bola kempis ketika ia menamparkan nepuh kepalanya dan berkata tanpa daya, saya akan mencoba yang terbaik jika bos menginginkannya. Lubaikiu menemukan semuanya sangat aneh dengan Likie ingin penipu. Likie menggambar sesuatu di selembar kertas dan menyerahkannya ke surga-surga menghitung sebagai dia dengan riang berkata, ilahi ini dan katakan padaku jawabannya. Dan bahkan tidak berpikir untuk berlari atau aku akan menghancurkan sarangmu. Sang Tao memandang benda itu di atas kertas dan wajahnya tampak pahit. Penampilannya bahkan lebih pahit daripada makan teratai kuning saat ia dengan sedih memerintahkan kepalanya. Ya bos, karena Anda begitu percaya pada si kecil ini, maka saya akan menghitung dan memberi tahu Anda begitu saya memiliki beberapa hasil. Sang Tao lalu mengeluarkan kertas itu dan dengan cepat menjawab Likie. Pergi, Likie dengan lembut pergantian tangan. Kata ini seperti suara keselamatan bagi penganut Taoisme ketika ia dengan cepat melarikan diri, tidak berani berlama-lama selama setengah detik lebih lama. Seolah-olah Likie adalah wabah. Setelah Daois itu pergi, Lubaikiu tidak bisa tidak melihat aneh pada Likie. Dia bukan penipu. Likie dengan santai menjawab keingin tahuannya, dia adalah ramalan alami dari suku Hantu Hati. Suku Hantu Hati, Lubaikiu terkejut kaget, seorang ramalan dongeng dari legenda. Dikatakan bahwa Heart Ghost Rebe adalah suku yang sangat misterius. Mereka dilahirkan dengan cermin hati yang bisa membaca pikiran, mereka mampu menghitung bencana dan masa depan, begitu banyak karakter hebat di Secret Netherworld mencari mereka. Mengapa dia tidak memiliki cermin hati? Setelah mendapatkan kembali akalnya, Lubaikiu bertanya. Likie sambil tersenyum, tidak semua hantu jantung memiliki cermin hati sejak mereka dilahirkan. Dan memiliki satu tidak selalu berarti mereka dapat memprediksi masa depan. Dia juga ingin bertanya mengapa Daois lari ketakutan seolah-olah dia melihat hantu setelah membaca telapak tangan Likie. Oh, pada saat ini, Auman naga menjelajah ke seluruh lautan luas. Seekor naga emas melonjak di atas pulau mistis dan menghilang di lokasi terdalamnya. Apakah itu naga emas yang mistis? Binatang mitos yang sesungguhnya selalu menjadi bagian dari legenda tidak ada yang benar-benar melihatnya. Hari ini, mereka semua melihat naga emas beterbangan di langit dan ini terlalu mencengangkan. Mungkinkah benar-benar ada obat abadi? Dikatakan bahwa obat-obatan abadi secara alami dijaga oleh binatang buas mistis. Pada saat ini, bahkan beberapa karakter hebat yang menunggu di luar kabut menjadi sangat tidak sabar, lautan seperti yang diinginkan banyak orang sehingga mereka dapat mencapai pulau itu untuk menemukan obat-obatan abadi yang mistis ini. Buka, dia meraung dengan kekuatan yang mampu menghancurkan bintang. Ledakan, setelah serangannya, jalur yang jelas menembus kabut, menunjukkan kekosongan yang terlihat. Karakter hebat ini memang luar biasa dan benar-benar setingkat leluhur. Dia dapat dengan mudah memetik bintang-bintang dan bulan di langit. Pada saat ini, harta yang tak dipertandingkan muncul di sekitar tubuh leluhur ini. Dia kemudian berubah menjadi naga banjir dan menggunakan kecepatan yang tak termasuk untuk mengangkut ke ruang hampa yang ia ciptakan untuk mencapai pulau yang hilang. Banyak yang menahan napas sambil menonton leluhur ini. Sebelumnya, seorang leluhur telah meninggal dalam kabut, jadi semua orang ingin melihat seseorang yang mampu menciptakan keajaiban sekarang. Engah. Namun, saat leluhur itu melangkah ke ruang hampa di dalam kabut, tidak peduli berapa banyak harta yang ada melindungi tubuhnya atau seberapa kuat kekuatannya sendiri, dia langsung menghancurkan ketika tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah tanpa diberi kesempatan bahkan untuk berteriak. Adegan yang mengerikan itu mengirimkan teror melalui semua penonton dan menghentikan semua yang ingin mencapai pulau di tempat. Lubaikiu kehilangan akal karena takut ketika keringat dingin membasahi telapak tangan. Dia juga ingin menjelajah ke pulau selama penemuan awal, tetapi berevolusi, Likie menghentikannya. Kalau tidak, hasilnya akan sama dengan leluhur ini sekarang. Bahkan leluhur yang kuat seperti ini langsung berubah menjadi kabut berdarah, jadi nasibnya tidak perlu dikatakan. Kabut berdarah yang dulunya nenek moyang perlahan mengintegrasikan dirinya ke dalam kabut, menyebabkan seluruh entitas menjadi lebih merah. Kabut merah saat ini di laut menjadi lebih jahat, menyebabkan rambut orang-orang berdiri. Kita akan kembali sekarang, waktunya belum matang. Likie dengan lembut menenangkan dan membalikkan. Dia harus menunggu lebih lama lagi sebelum melintasi kabut ini. Judul spoiler sama dengan, 398 teaser. Setelah Likie kembali ke pulau kecilnya, Static Stream Royal Lord sudah menunggu di sana. Linoble Muda, Sungai Seribu Ikan Mas meminta saya untuk menanyakan apakah Anda sudah meminta atau tidak. Royal Lord berada dalam sedikit dilema setelah disandwich oleh Likie dan Towsan Cup River. Tak perlu dikatakan, beban kerja keras ini jatuh di pundaknya. Tampaknya Sungai Seribu Ikan Mas sangat khawatir. Likie berkata sambil tersenyum. Static Stream Country merasa cukup tak berdaya di dalamnya. Bagaimana mungkin Sungai Seribu Ikan Mas tidak terburu-buru? Lan Yunzu adalah keturunan mereka yang telah dipersiapkan dengan upaya yang tak terhitung banyaknya. Akan aneh jika sekte itu tidak menjadi gila karena prospek dia menikahi orang luar. Sang Raja kemudian dengan cepat mengeluarkan nampan dengan banyak pil yang diletakkan di atasnya yang memancarkan aroma obat yang menyenangkan, membuat orang lain santai. Libang Sawan Muda, ini adalah tanda kecil dari Sungai Seribu Ikan Mas. Sekte berharap Anda dapat mengambil keputusan dengan cepat. Tuan Kerajaan meletakkan nampan kecil di depan Likie. Lima pil nasi transformasi. Likie tersenyum dan berkata, Oh, Sungai Seribu Ikan Mas ingin menenangkanku dulu. Tapi ini hanya lima pil fasi transformasi, mereka masih kurang. Sungai Seribu Ikan Mas tidak mengatakan bahwa pil ini akan cukup, mereka hanya berharap kedua belah pihak memiliki yang baik mulai. Ini hanya tanda kecil. Tuan Kerajaan dengan cepat mencoba melicinkan semuanya. Likie tidak peduli untuk melihat lebih jauh dan dengan santai menyerahkan pil ke Lubai Kiu di samping dan dengan ringan berkata, Kamu bisa menyimpannya untuk penggunaanmu sendiri. Lubai Kiu tidak bisa tidak tersesat dalam kebingungannya. Lima pil nasi transformasi bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh penguasa wilayah dan seseorang yang baru saja masuk ke ranah Kerajaan Mulia seperti dirinya. Mereka sangat berharga karena mereka adalah pil untuk para orang suci kuno, jelas, mereka juga memiliki manfaat besar bagi royal nobles. Bahkan para tetua di dalam Static Stream Country yang menginginkan pil lima fasi transformasi tidak akan merasa mudah untuk mendapatkannya. Namun, pil ini mirip dengan sampah di benak Likie. Ketika dia menyerahkannya, dia bahkan tidak repot-repot memelihara mereka. Gaya seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan negara kecil seperti Static Stream. Static Stream Royal Lord tersenyum masam dan berpikir bahwa orang-orang dari keturunan Kaisar memang tidak sama dengan para murid dari kekuatan besar yang luar biasa. Kemewahan seperti itu bahkan tidak peduli dengan lima nasib fasi transformasi. Kapan yang Nobel berencana pergi ke Sungai Seribu Ikan Mas? Lord Royal cepat bertanya. Tidak mudah baginya untuk berada di tengah-tengah Likie dan Sekte. Jika sungai benar-benar ingin membatalkan pernikahan ini, maka biarkan Lan Yunzu secara pribadi memberi tahu saya. Banyak orang tua tidak perlu khawatir tentang ini. Likie tidak memedulikan apa yang dikatakannya sambil tersenyum. Sang Raja ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia tidak punya cara melaporkan jawaban seperti itu. Likie benar-benar agak terlalu sombong. Para tetua dari sungai semuanya adalah tokoh-tokoh hebat yang dapat menggemparkan domain dengan satu injakan kaki mereka. Sangat sedikit orang dari generasi muda yang berani untuk tidak menghormati mereka, tetapi Likie sama sekali tidak peduli dengan para tetua. Mungkin ini adalah keberanian seorang murid dari garis keturunan seorang kaisar. Sang Raja ingin pergi, tetapi dia ragu-ragu beberapa kali seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Dia akhirnya berhenti dua atau tiga kali. Jika Royal Lord memilih sesuatu untuk dikatakan, silakan dan katakan. Likie memperhatikan ini dan menyelamatkannya dari keadaan sulit ini. Setelah beberapa keraguan, Royal Lord masih berbicara pada akhirnya, Nobel Muda harus benar-benar memberi jawaban mereka segera. Saya mendengar orang-orang di sana mengatakan bahwa meskipun sungai ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang ramah, ada juga yang ingin menggunakan pendekatan yang lebih baik. Pendekatan yang dilakukan dengan tangan kosong. Likie membukakan matanya dan mengulanginya, menunjukkan yang seputih salju. Aliran Static Royal Lord berkata dengan senyum masam, yang Nobel sudah tahu, tapi tidak mudah untuk sekte sungai untuk melatih keturunan. Kekuatan batinnya memiliki beberapa orang yang berharap agar perizu menemukan teman dari sekte itu sendiri alih-alih orang luar. Jangan biarkan air pinggiran kota mengalir sendiri ke ladang orang lain. Likie bisa memahami masalah ini. Sebenarnya, ini adalah praktik tradisional dari banyak kekuatan besar. Saya mendengar beberapa tetua tinggi dari sekte. Sangat ramah lingkungan tentang ini. Tuan Kerajaan mengingatkan Likie. Kepada Tuan Kerajaan, terlepas dari hasil pernikahan antara Likie dan Lan Yunzu ini, dia hanya berharap ini akan segera berakhir. Terjebak di antara mereka berdua adalah hal yang sangat menyakitkan. Jika ini berlangsung lebih lama, itu akan lebih sulit baginya. Bersih keras. Likie menggosok dagunya dan tersenyum, saya benar-benar menyukai cara kasar dalam melakukan sesuatu. Baiklah, jika sungai menginginkan saya untuk segera mengakhiri ini, maka saya akan pergi mengunjungi mereka. Kunjungi sungai seribu ikan mas. Setelah mendengar ini, Tuan Kerajaan terkejut dengan ekspresi yang berubah. Kata-kata Likie sama sekali tidak ramah di telinga para pendengarnya. Sepertinya olah dia ingin melepaskan amarahnya pada sekte itu. Jangan khawatir, aku selalu menjadi orang yang cinta damai. Jika sekte bersedia untuk bernegosiasi, maka saya akan pergi dan berbicara dengan mereka dengan cara yang baik. Likie tersenyum jahat. Lubaikiu dan Tuan Kerajaan tidak bisa membantu tetapi melirik satu sama lain. Langit akan jatuh sebelum mereka mempercayai kata-katanya. Hanya satu pertukaran kata yang tidak ramah dan dia langsung membunuh seseorang. Jika dia adalah orang yang cinta damai, maka semua orang di dunia ini akan menjadi beku yang sempurna. Apakah yang Nobel benar-benar ingin pergi ke Tauhsan Kap Sungai? Tuan Kerajaan berkata dengan ekspresi pahit, Jika Anda memilih untuk tidak memiliki pemukiman yang ramah, maka itu akan sama dengan berjalan ke Sarang Harimau. Tentu saja, dia sebenarnya tidak khawatir tentang keselamatan Likie. Namun, dia tidak ingin hal ini meningkat di luar kendali. Jika stetik stream country-nya terlibat, maka dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Tempat tidur Harimau Likie menjawab sambil tersenyum, Saya adalah satu-satunya yang tidak memiliki terlalu banyak hobi, tetapi salah satu dari mereka adalah ketika saya tahu ada seekor harimau di gunung, saya suka pergi ke arahnya. Rasa sakit Sang Raja bisa dilihat dari ekspresi. Jika dia tahu bahwa Likie akan melakukan hal seperti itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia memukul sampai mati. Lihatlah situasinya sekarang. Tidak hanya dia gagal membujuk Likie, dia sebenarnya menyebabkan Likie pergi ke Sungai Seribu Ikan Mas. Tapi kemudian dia menanamkan lebih hati-hati. Jika Likie benar-benar pergi ke sekte sungai, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi negara mereka. Pada akhirnya, negara mereka terjebak di antara keduanya benar-benar negara yang canggung. Baikiu, apakah Anda ingin pergi dengan saya? Likie adalah tipe yang segera mengambil tindakan setelah mengambil keputusan, jadi dia berbicara dengan Lu Baikiu. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Lu Baikiu tidak bisa membantu tetapi melihat Raja Kerajaan. Setelah sedikit ragu-ragu, Raja Kerajaan akhirnya menyerah dengan senyum masam dan menghela nafas. Tuan wilayah Lu dapat memutuskan sendiri. Tidak ada yang akan tahu apakah perjalanan akan berakhir dengan keberuntungan atau bencana, jadi Tuan Kerajaan membiarkan Lu Baikiu memutuskan nasibnya sendiri. Setelah berhenti sebentar, Lu Baikiu akhirnya menjawab Likie, Aku akan pergi padamu. Sang Raja Tuhan dengan lembut menghela nafas dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah dia pergi, Lu Baikiu segera bertanya, Apakah kita akan pergi ke sekte sungai sekarang? Meskipun dia tidak siap secara mental untuk menghadapi badai karena hasil perjalanan ini tidak diketahui, ini mungkin merupakan kesempatan yang baik untuk memperluas wawasannya. Pada akhirnya, Kepulauan Seribu terlalu kecil. Jika Anda tidak memiliki pengaturan untuk dibuat, maka kami akan pergi sekarang. Likie berkata, Saya benar-benar menantikan perjalanan ini. Dia tidak bisa menahan senyum pada saat ini. Sungai Seribu Ikan Mas adalah lokasi yang perlu diingat. Bagaimana dengan pulau mitos yang hilang? Lu Baikiu bertanya karena dia tahu bahwa Likie datang ke sini untuk pulau itu. Likie dengan lembut dia mengkonsolidasikan isi kepalanya dan berkata, Tidak mudah mendarat di pulau itu. Kita dapat mengambil waktu kita dan menunggu sampai ada cukup banyak orang di sini. Itu akan terjadi ketika ada kesempatan. Selama cukup banyak darah yang ditumpahkan dan cukup nyawa yang diambil, akan ada kesempatan untuk pergi ke pulau yang hilang. Tentu saja, Likie tidak akan mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Lu Baikiu tidak harus membuat pengaturan, jadi dia pergi bersamanya ke Sungai Seribu Ikan Mas. Sebenarnya, negara aliran statis sangat jauh dari Sungai Seribu Ikan Mas. Tentu saja, itu bukan masalah bagi Likie, tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di sana. Sungai Seribu Ikan adalah garis keturunan seorang kaisar yang didirikan oleh kaisar abadi Kianli, dan dia menggunakan sungai itu sesuai namanya. Sebagai garis keturunan seorang kaisar, mereka memiliki kendali atas sebagian besar tanah di kedua tepi sungai. Dan bahkan jika mereka tidak memiliki kendali langsung, banyak negara dan sekte di kedua tepi sungai itu berada di bawah ke sekte. Kekuatan dan pengaruhnya sama-sama hebat. Sebagai kaisar abadi dari dunia suci-suci, prestise kaisar abadi Kianli tetap kuat. Meskipun diberi nama setelah sungai, tanah leluhur sekte itu tidak dibangun di sumber sungai. Alih-alih, itu dibangun di danau terbesar di pusat sungai, Tau San Kap Lei. Saat berdiri di atas Danau Seribu Ikan Mas, tidak ada yang akan berpikir bahwa itu adalah sebuah danau karena terlihat seperti danau, lebih seperti lautan. Tidak aneh untuk memiliki perasaan seperti itu, sebagai danau terbesar di dunia suci neder, itu sangat luas. Permukaan danau memiliki ombak yang megah, seperti samudera yang perkasa. Ada banyak legenda tentang Tau San Kap Lei bersama dengan banyak rahasia tersembunyi. Awan jauh di selatan memiliki kisah tentang bagaimana kaisar abadi Kianli datang dari danau ini. Karena asal mula ini, kaisar memiliki gelar Kianli, ia bahkan menciptakan sekte dan menempatkan fondasi kaisar sekte tepat di bawah sungai ini. 1. Pengingat lain, Kianli sama dengan Seribu Ikan Mas. Tentu saja, ini hanya anekdot dan tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Rahasia yang tersembunyi di dalam danau itu seperti kaisar yang diselimuti misteri. Saat berdiri di atas danau, siapapun dapat merasakan uap udara dan energi roh menyatu untuk mengangkut ke wajah mereka. Danau itu seolah-olah akan menumpahkan ruah dari energi duniawi yang terkumpul. Spoiler titel sama dengan 399 teaser, setelah Lee Kie kembali ke pulau kecilnya, Static Stream Royal Lord sudah menunggu di sana. Negara Static Stream merasa cukup tak berdaya di dalamnya. Bagaimana mungkin Sungai Seribu Ikan Mas tidak terburu-buru? Lan Yunzu adalah keturunan mereka yang telah dipersiapkan dengan upaya yang tak terhitung banyaknya. Akan aneh jika sekte itu tidak menjadi gila karena prospek dia menikahi orang luar. Bocoran, Lee Kie membawa Lubai Kiu di sebelah danau dan bisa melihat gelombang biru menerjangbang. Melihat lebih jauh, orang dapat melihat banyak pulau di danau menciptakan pemandangan hijau yang indah yang memiliki banyak bangunan megah dan jembatan besar. Banyak pavilion berdiri berdekatan satu sama lain di pulau-pulau ini dengan kuil-kuil kuno melayang di atas langit. Bahkan ada pagoda di bawah permukaan danau, memancarkan sinar susunan formasi. Lalu, ada kapal-kapal sebesar pulau yang memasuki langit di atas sungai. Jembatan menakjubkan yang menghubungkan pulau-pulau ini bersama dengan batang pohon kuno. Pusat danau, bahkan lebih menguntungkan dengan energi yang menyelubungi samar-samar seolah-olah tertutup oleh AC. Itu sangat misterius dan membuat orang lain ingin masuk ke dalam untuk melihat semuanya. Namun, aspek yang lebih membuka mata bukanlah lanskap, melainkan setan memasuki dan meninggalkan daerah ini. Banyak setan besar sedang berpatroli di seberang danau. Beberapa memiliki kepala manusia dengan tubuh ular, lalu ada manusia ikan dan setan penyu membawa cangkang tebal. Ada banyak setan yang tinggal di sungai seribu ikan mas. Itu adalah sekte yang terbuat dari manusia dan setan, simbol paling kuat dari dua ras di dunia neder suci. Di dalam sungai dan di tengah alur yang dalam, terkadang ada pemandangan seperti naga sebagai banjir. Naga akan muncul di danau, menciptakan gelombang pasang yang menakutkan. Apakah itu naga sejati? Pertanyaan, itu hanya naga banjir. Garis keturunannya bahkan tidak mendekati naga sejati. Likie sambil menjawab sambil tersenyum. Lebih jauh di Cakrawala, orang bisa melihat sejenis ikan finiks berenang di sekolah bersama-sama. Saat mereka melompat keluar dari permukaan danau, mereka seperti sekelompok burung finiks terbang di langit dengan cahaya abadi menutupi, mencapai atmosfer danau. Di setiap batu besar di bawah danau, ada kura-kura tidur dan menyerap energi duniawi dari inti mulut mereka. Meskipun kura-kura ini belum mencapai dao, mereka sudah mendapatkan ciptaan yang luar biasa dari dunia ini. Ada juga kepiting mengerikan yang meniup gelembung. Begitu gelembung-gelembung ini jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi permata yang segera dikumpulkan oleh beberapa murid. Burung-burung ilahi bersarang di tebing pulau-pulau ini. Mereka menggunakan rumputan yang berharga untuk membangun sarang mereka, meskipun demikian, meskipun mereka berbaring di sarang mereka, mereka masih mentransmisikan seluruh pulau dengan cahaya lima warna. Lubai Kiu tercengang ketika dia mengambil semua adegan kaya dari Danau Seribu Ikan Mas ini. Dia seperti seorang perawat tua yang basah, mengunjungi rumah seorang pejabat besar untuk pertama kalinya. Meskipun melihat lautan di Kepulauan Seribu secara teratur, Danau Seribu Ikan tidak indah karena tidak memiliki begitu banyak pemandangan ajaib. Ada juga setan di Kepulauan Seribu, tetapi mereka jauh dari luar biasa seperti yang ditemukan di sini. Sebenarnya, ini tidak aneh sama sekali. Banyak ahli sekte sungai yang kuat semuanya berasal dari Danau. Danau ini adalah tanah harta karun, begitu banyak keberadaan yang tumbuh di sini pada akhirnya bisa mencapai pencapaian dan menjadi iblis. Setelah makhluk-makhluk ini mendapatkan perasaannya sendiri, mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sungai Seribu Ikan Mas dan menjadi murid. Selain itu, setan-setan ini memiliki keuntungan besar karena mereka tumbuh di dalam danau dan menerima perawatan dari tanah harta karun ini, sehingga jalur masa depan mereka sangat optimis. Orang bisa mengatakan bahwa lebih dari setengah eselon di atas Sungai Seribu Ikan adalah makhluk dari danau yang telah berubah menjadi setan. Oleh karena itu, banyak orang di dunia suci-suci percaya bahwa Seribu Ikan Mas danau adalah tempat harta karun yang tak terduga. Bahkan ada karakter luar biasa yang percaya bahwa ada harta karun tertinggi yang tersembunyi di bawah danau. Berdiri di atas danau menyebabkan Li Kie memiliki banyak perasaan. Perasaan yang begitu familiar. Energi roh tak terbatas dari sungai ini membuatnya tenggelam dalam kenangan. Sebelum pemandangan yang menakjubkan, siapa yang tahu bahwa di masa lalu, danau ini tidak memiliki penampilan seperti itu. Siapa yang tahu bahwa sebelum sekte sungai didirikan di sini, tidak ada yang akan mengira bahwa tempat ini adalah tanah harta karun. Sementara mereka berdua menyaksikan area di tepi danau, sebuah kapal patroli kecil datang oleh. Berdiri di atas kapal kecil adalah setan udang dengan kepala manusia dan tubuh udang, memegang garpu rumput. Dia datang lebih dekat dan bertanya kepada Li Kie dan Lu Baikiu, apakah rekan-rekan tahu hanya ingin melihat-lihat, atau apakah Anda ingin memasuki sekte? Bagi sekte, danau menghasilkan banyak harta yang menakjubkan dan ini akan menyebabkan keserakahan petani yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, begitu orang luar mendekati danau, itu akan segera memunculkan pertanyaan dari para murid yang berpatroli. Pergi, beritahu orang tua Anda bahwa cucu sekte Anda ada di sini untuk mengunjungi keluarga ibu kandungnya. Li Kie berkata dengan senyum lebar. Kata-katanya menyebabkan ekspresi setan udang ini sangat berubah ketika berbicara dengan nada serius, rekan daois. Orang dapat makan banyak hal dengan sembarangan, tetapi orang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ceroboh, atau mereka dapat menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri. Lu Baikiu sangat baik, jadi dia memberitahu setan itu dengan suara rendah, orang ini adalah pertunangan dari perizu. Dia datang ke sini untuk berdiskusi dengan sesepuh sekte. Dia memang memiliki niat baik dan tidak ingin melihat setan udang ini mengganggu Li Kie, itu akan menyebabkan bencana. Iblis udang ini bingung ketika dia menatap Li Kie dengan tak percaya. Hanya ada satu orang yang disebut perizu di sekte mereka, dan itu adalah tuan muda mereka, Lan Yunzu. Itu menatap teman yang tampak biasa sebelum itu. Putri mereka adalah yang tercantuk di Cloud Jauh Selatan, seseorang yang dipuja dan dipuja oleh keturunan yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan besar. Apalagi hanya dalam sekte mereka, banyak anak jenius di dalamnya, tapi tidak peduli betapa menakjubkannya jenius ini, tidak ada dari mereka yang mendapatkan bantuan putri mereka. Sekarang, seorang pertunangan tiba-tiba muncul. Selain itu, tidak peduli dari sudut mana orang melihatnya, orang ini tampak biasa. Tampil biasa, temperamen yang biasa, dan terpana biasa. Iblis udang tidak berani mengambil keputusan sendiri tentang masalah seperti itu. Butuh nafas besar dan segera berkata, tunggu di sini, saya akan segera pergi dan melaporkan ini. Setelah mengatakan itu, dia berlari menjauh dan dengan cepat menghilang dalam kabut. Setelah itu pergi, Li Kie melihat ke arah Lubai Kiu dan mengungkapkan senyum lembut, sepertinya kamu benar-benar memiliki hati yang baik ah. Lubai Kiu tersenyum masam dan berkata dengan suara rendah, kita tidak perlu menjangkau sekte sungai sampai titik pertemuan yang tidak bisa didamaikan, kan? Jika semua orang mundur, maka kita semua bisa menikmati pemandangan terbuka tanpa batas. Tentu saja, Lubai Kiu berbeda dari Li Kie. Dia akhirnya memiliki latar belakang yang rendah hati, ditambah stetik stream country hanya sekte kelas 2. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan monster besar seperti sungai seribu ikan mas. Minggir, Li Kie dengan lembut tersenyum dan enggan berkata, itu bukan urusan saya, tapi terserah mereka. Jika mereka ingin melawan saya, maka tidak perlu mengambil langkah mundur. Lubai Kiu hanya bisa diam-diam menghela nafas. Meskipun dia tidak mengikuti Li Kie untuk waktu yang lama, dia memiliki sedikit pemahaman tentang kepribadian Li Kie. Dia hanya menyukai sikap lembut dan tidak sulit. Iblis Udang tidak berani menyembunyikan masalah ini dan segera melaporkan kedatangan Li Kie. Ini dengan sangat cepat menjadi perhatian para tua. Bahkan, melalui laporan, banyak aula dan pelindung aula juga terkejut dengan berita ini. Tunangan Lan Yunzu Kesan pertama mereka adalah bahwa ini tidak mungkin. Lan Yunzu adalah putri bangga sungai seribu ikan mereka putri mereka. Bahkan keturunan dari keturunan kaisar tidak layak untuknya. Jadi, bagaimana mungkin ada pertunangan seseorang dari mana? Namun demikian, ini adalah masalah serius. Meskipun beberapa master hal tidak mempercayai berita ini, mereka masih melaporkannya kepada atasan mereka. Ah, sedikit pengaturan, benar-benar datang ke rumah kami secara langsung. Setelah mendengar berita ini, seorang sesepu segera berkumpul di sebuah pertemuan, menimbulkan kebencian sesepu lainnya. Seorang penatua yang optimis ingin menyelesaikan pernikahan ini dengan ramah mengatakan, mungkin Li Kie ini datang untuk memutuskan pertunangan. Jika dia adalah seorang bersepeda dari laut jauh selatan, maka dia harus tahu lebih baik dan mengetahui besarnya langit dan bumi. Tidak ada yang lebih baik dari dia yang dengan rela membatalkan pernikahan ini. Saya harap dia tahu yang terbaik untuknya, hem, jika dia datang ke sini untuk menawar, maka semua rencana akan sia-sia. Penatua lain menyatakan, seorang tetua yang bahkan lebih emosional menyatakan, mengapa sungai seribu ikan kami harus bernegosiasi dengan siapapun seperti bocah kecil ini. Tidak masalah apakah dia mau atau tidak, kita harus membatalkan pernikahan ini. Beri dia sesuatu yang baik dan gunakan dia, hem, jika dia tidak tahu apa-apa, maka tangkap saja dia. Kita seharusnya tidak memecahkan wacana persahabatan dengan begitu cepat. Master Sekte Towsan Cap River, Daois Baogui, mengguncang kepalanya dan perlahan berkata sambil duduk di kursinya, kita harus membahas ini dengan Yunzu terlebih dahulu, untuk melihat apa yang dia pikirkan tentang ini. 2. Baogui sama dengan penyu harta karun permata. Saya kira Jewel Turtle Daois atau Daois Jewel Turtle bisa bekerja, tetapi itu terdengar konyol seperti banyak judul ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sekte Master, Yunzu adalah benih dan keturunan Towsan Cap River kami, kami tidak bisa menikah dia pergi ke orang luar. Seorang tua segera menyatakan, penatua lainnya menambahkan, ya, saudara senior, Yunzu adalah harapan sekte kami untuk mencapai kehendak surga di generasi ini. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar imortal kedua kami, ah. Ditambah lagi, bahkan jika Yunzu harus memulai sebuah keluarga, tidak mungkin dengan siapapun. Paling tidak, itu harus menjadi keturunan dari keturunan seorang kaisar. Tao Baogui dengan lembut menenangkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, kita harus mendengarkan pendapat Yunzu terlebih dahulu. Ini tidak seperti kalian tidak tahu kepribadian gadis ini. Selain itu, mungkin orang itu datang dengan niat baik sehingga tidak perlu memulai dengan kekuatan sejak awal. Hem, untuk orang yang tidak seperti ini, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, seekor ikan mas menyatukan gerbang naga, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Seorang penatua yang sudah menyatakan sikap antagonis terhadap Li Kie berseru. Pada akhirnya, Lan Yunzu adalah kesempatan terbesar sekte mereka untuk merawat kaisar abadi pada generasi ini. Pertama, kita harus mengakomodasi tamu kita dan bertanya kepada Lan Yunzu sebelum mengambil keputusan. Tao Is Baogui tersenyum, sekte kita adalah sekte yang terhormat, bukan yang akan kembali pada kata-katanya. Dia adalah tamu, jadi biarlah para murid memperlakukannya seperti tamu terhormat tanpa ditunda. Meskipun beberapa tetua tidak setuju dengan hal ini, karena ketua sekte telah memutuskan, anggota lainnya tidak mengatakan hal lain. Bersambung.